Uluhan ribu orang di arena melebarkan mata saat melihat pemandangan di bawah panggung. Sosok hantu pria berjubah hitam itu bergegas ke kam musuh. Setelah itu, dua belati es muncul di tangannya. Darah berceceran kemanapun dia lewat. Luan terlalu cepat. Lebih penting lagi, para guru surgawi ini belum pernah menghadapi musuh yang begitu gila. Mereka tidak terbiasa dan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Belati yang dibentuk oleh Deep Eyes tidak hanya keras, tetapi juga memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Kemanapun belati lewat, daging dan darah akan membeku. Rasa dingin langsung memasuki anggota tubuh dan tulang mereka, menyegel meridian mereka. Bahkan dantian mereka terjebak oleh hawa dingin. Mereka tidak dapat menggunakan energi esensi surgawi mereka. Bisa dibilang satu tebasan sudah cukup untuk membuat musuh kehilangan kemampuan bertarungnya. Luan tidak hanya gesit, tetapi yang lebih penting, Liu Yi telah memberinya pertahanan dari samping. Lapisan dinding bumi naik di sekelilingnya, menghalangi serangan di sekelilingnya. Ini memungkinkan dia untuk memfokuskan seluruh energinya untuk menyerang. Saat Luan menyerbu kemah musuh, orang-orang di belakangnya juga bergerak. Lusinan teknik surgawi bangkit dalam sekejap. Serangan lima elemen dikoordinasikan secara teratur dan dengan cepat dilepaskan ke arah musuh. Musuh yang dibubarkan oleh Luan kelelahan. Ketika mereka melihat teknik surgawi datang dari langit, mereka langsung bingung. Untungnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka yang tidak diserang oleh Luan dengan cepat melepaskan teknik surgawi mereka dan meledakkannya ke arah teknik surgawi yang masuk. Akibatnya, tekanan pada Luan langsung berkurang. Dia bahkan lebih tidak terkendali. Dalam waktu singkat, empat guru surgawi jatuh ke tanah. Saat ini, Liu Yi bergerak. Dia mengangkat tongkatnya. Kristal coklat di tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mengikuti semburan cahaya, tanah di tanah mulai bergetar hebat. Semua musuh terkejut. Mereka menatap kaki mereka dengan tak percaya dan menyadari bahwa seluruh area telah menjadi sangat tidak stabil. Seolah-olah mereka menginjak ombak. Ketidakstabilan menjadi semakin intens. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Semua orang panik dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, kristal di tongkat itu memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, Liu Yi tiba-tiba berteriak. Makam bumi runtuh. Gemuruh. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki musuh meledak, mengirimkan puing-puing berterbangan ke mana-mana. Semua orang kehilangan pijakan dan jatuh di antara puing-puing. Kerikil naik ke udara, menutup kemungkinan orang-orang ini melompat ke udara untuk melarikan diri. Tanah di bawah kaki mereka terus retak, menyebabkan para master surgawi jatuh ke kedalaman lima kaki. Turun. Liu Yi berteriak lagi. Kemudian, batu-batu besar yang melayang di udara jatuh satu demi satu, menabrak guru tau di dalam lubang. Namun, guru surgawi di dalam lubang tidak bisa dianggap enteng. Meskipun dia berada di dalam lubang, lusinan teknik surgawi langsung bangkit dan meledak ke arah bebatuan di langit. Gemuruh. Batu-batu besar berubah menjadi bubuk dan tersebar di udara. Dalam sekejap, asap dan debu mengepul, menutupi separuh arena besar itu. One Heaven Art bentrok dengan 30 Heaven Masters, Heaven Arts. Meskipun Liu Yi memiliki senjata tier 2, dia masih terengah-engah karena kelelahan. Serangan barusan telah menghabiskan setengah dari energi asal surganya. Senjata tingkat 2 ini memang bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Dia tahu bahwa serangan barusan tidak dapat melukai guru surgawi di dalam lubang. Itu bahkan tidak bisa menghabiskan energi asal surganya. Namun, dia tetap melakukannya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Yang dia inginkan hanyalah awan debu yang sangat besar ini. Di bawah komandonya, bawahannya di belakangnya semua berhenti menyerang. Penonton memandangi awan debu yang tidak menyebar dalam waktu lama, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya penonton biasa, bahkan penguasa kota di platform tinggi pun terkejut dengan pemandangan ini. Ayah, apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka berhenti? Tanya Chuling, tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Chuling adalah satu-satunya putri tuan kota. Secara alami, dia memiliki kualifikasi untuk datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Ini juga niat tuan kota. Dia akan membiarkan Chuling datang ke sini setiap tahun untuk menonton pertempuran, membiarkan dia belajar teknik pertempuran dan membiarkan dia memahami dunia. Menghadapi pertanyaan putrinya, tuan kota hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia melihat tuan muda tingkat 2 surgawi Liu Yi, dia tidak percaya bahwa seseorang yang dapat menghasut serikat dagang Starfire untuk memberontak akan menjadi idiot. Mengapa mereka tidak menyerang? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Dalam awan debu yang sangat besar ini, para guru surgawi lawan tidak dapat melihat apapun. Awan debu terlalu besar, dan mereka hanya bisa melihat dengan jelas ketika mereka meletakkan tangan di depan wajah mereka. Namun, mereka tidak merasakan teknik surgawi dan dengan cepat melompat keluar dari lubang. Pada saat ini, sesosok melintas melalui awan debu, membawa serta rasa dingin yang menusuk tulang. Bisa. Dada seseorang dibelah begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap dadanya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Rasa dingin yang ekstrim langsung membekukan lukanya, menyegel darah yang seharusnya mengalir keluar. Meskipun pisau telah memotong ototnya, itu tidak melukai paru-paru atau jantungnya. Namun, hawa dingin memasuki dantian dan meridiannya, menyebabkan dia kehilangan semua kemampuannya untuk bergerak dan jatuh ke tanah. Dari awal sampai akhir, hanya waktu nafas telah berlalu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Namun, ini hanyalah permulaan. Di awan debu yang sangat besar, adegan yang sama dengan cepat dimainkan. Di depan para guru surgawi yang telah kehilangan penglihatan dan tidak berdaya, sosok ini tampaknya dapat melihat semuanya dengan jelas. Orang ini adalah Luan. Di bawah topi cadar, matanya juga tertutup rapat. Di awan debu, dia juga takut dibutakan. Alasan mengapa dia bisa melihat semuanya dengan jelas adalah karena matahari terik sembilan matahari yang diajarkan oleh orang dalam kabut hitam itu. The Scorching Sun Nine Suns adalah semacam penghalang, semacam alam. Bahkan jika Luan tidak bisa melepaskannya sekarang, matahari terik sembilan matahari telah memberinya persepsi yang kuat. Bahkan jika itu asap dan debu, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas dari jarak dekat. Namun, dia menggunakan Deep Eyes, sehingga Scorching Sun Nine Suns tidak dapat membantunya. Namun, konsumsi dari Realm of the Demon Gods sudah cukup baginya untuk menyingkirkan semua orang di sini. Pada saat ini, embusan angin bertiup. Untuk beberapa alasan, embusan angin bertiup melalui arena, dan debu langsung memenuhi seluruh arena. Namun, karena itu, debu dengan cepat menghilang, dan arena sekali lagi muncul di depan mata penonton. Dengan baik. Luan mendarat di tanah, memegang belatinya dengan kedua tangan. Dia sedikit terengah-engah saat melihat musuh di depannya. Di tanah, ada 13 guru surgawi. Penonton tersentak saat melihat adegan ini. Dengan 13 guru surgawi di tanah, jumlah guru surgawi di kedua sisi langsung berkurang. Di sisi lain, kamar dagang Al-Kaid masih memiliki master surgawi tingkat 2. Bagaimana mereka bisa bertarung? Tidak hanya para penonton yang berpikir demikian, tetapi bahkan master surgawi dari kamar dagang Al-Kaid juga berpikir demikian. Mereka langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Awalnya, mereka hanya bersiap untuk mati, tetapi sekarang, mereka tiba-tiba memiliki harapan dan penuh dengan kekuatan tempur. Hanya Liu Yi yang mengerutkan kening, dan matanya terfokus pada guru surgawi yang tergeletak di tanah. Kemudian, dia melihat ke belakang sosok hitam di kejauhan. Dia tahu bahwa pemuda ini terlalu penyanyang. Jika dia menggunakan serangan api yang mengerikan itu, itu bukan tubuh yang tergeletak di tanah, tapi abu. Dia benar-benar percaya bahwa guru surgawi ini hanya terluka parah, dan tidak ada dari mereka yang meninggal. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Dia tidak lagi takut, dan tanpa menoleh, dia berteriak kepada orang-orang di belakangnya, bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Iya. Semua orang meraung, dan dengan semburan energi asal surgawi, mereka bergegas menuju master surgawi lawan. Segera, orang-orang ini bergegas melewati Luan. Mereka menyerbu ke depan seperti kilat, dan dibandingkan dengan rasa takut musuh mereka, mereka adalah pejuang yang tak kenal takut. Sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Luan tidak bergegas maju, tetapi berdiri diam di reruntuhan dan menyaksikan pemandangan itu. Belati di tangannya telah menghilang, dan merah di matanya telah menghilang. Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di sampingnya. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa orang itu. Liu Yi menyimpan tongkatnya di cincin antariksa, dan melihat pertempuran di depannya, dan berkata dengan tenang, kamu terlalu penyanyang. Dunia ini tidak cocok untuk bertahan hidup. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Karena dia tahu betapa tidak berharganya hidup ini, dia semakin menghormatinya. Mungkin, Luan mengangguk ringan, dan berkata dengan lembut, mengapa kita tidak membiarkan mereka menyerah dan bergabung dengan kamar dagang Al-Kaid. Itu masalah untuk masa depan. Liu Yi melihat ke depan, dan menyaksikan orang-orang berjatuhan satu per satu. Dia berkata dengan tenang, dalam pertempuran ini, aku ingin membuat semua orang takut. Satu-satu dua. Itu adalah pembantaian. Itu adalah pembantaian sepihak. Sorak-sorai dari kerumunan berangsur-angsur meredah, dan akhirnya, sunyi senyap. Semua orang memandangi mayat-mayat di tanah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bisakah seorang guru surgawi mati dengan cara seperti itu? Di dalam pintu perunggu, Zhou Sangwei dan orang-orang dari tujuh keluarga besar berwajah pucat. Mereka melihat orang-orang di tanah, yang merupakan andalan mereka. Terutama serikat dagang Starfire, mereka telah mengirimkan hampir semua guru surgawi mereka untuk pertempuran hari ini. Di antara guru surgawi adalah Chang San. Kamar dagang Tianfu di Skylight City pasti akan datang kepadanya untuk meminta penjelasan. Apa yang harus dia lakukan? Lebih penting lagi, jika semua master surgawi mati dan sentral komersial street hilang, apa yang akan terjadi pada Starfire Retreat Union di masa depan? Siapa yang bisa mengandalkan Starfire Retreat Union? Siapa yang mau mendengarkan perintah mereka? Gelombang tekanan menekan Zhou Sangwei seperti gunung. Tubuhnya meluncur sedikit demi sedikit, dan dia bahkan duduk di tanah. Menguasai. Ayah. Orang-orang di belakangnya terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka bergegas ke sisi Zhou Sangwei dan membantunya berdiri. Ayah, bagaimana kabarmu? Zhou Chengkun bertanya dengan cemas sambil mendukung ayahnya. Mendengar panggilan putranya, Zhou Sangwei menoleh ke belakang, tetapi matanya dipenuhi dengan kekecewaan yang tak terkendali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Serikat dagang Starfire sudah selesai. Petik 2. Petik 2. Semua orang terkejut pada awalnya, tapi kemudian, mereka terlihat seperti tidak bisa menerimanya. Semua orang merasakan kesedihan yang tak terlukiskan, dan tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Bahkan ketika kamar dagang Al-Qaid tiba-tiba muncul, bahkan ketika kamar dagang Al-Qaid dan Serikat dagang Starfire berdiri sejajar, mereka tidak pernah meragukan kemenangan akhir. Namun, saat ini, bahkan kepercayaan tertinggi pun telah runtuh. Lebih dari separuh guru surgawi tewas atau terluka, dan jalan komersial pusat diambil alih. Serikat buru Starfire tidak memiliki modal tersisa. Kami masih memilikimu, ayah. Teriak Zhou Chengkun. Kamu adalah master surgawi tingkat 2. Kamu memiliki cukup karisma untuk kembali. Tubuh Zhou Sangwei bergetar. Dia menatap putranya, dan secerca cahaya muncul di matanya lagi. Dia bergumam. Benar, aku adalah master surgawi tingkat 2. Namun, ketika dia melihat Liu Yi di tengah lapangan, hatinya tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Yi sebenarnya adalah guru surgawi level 2. Melihat Liu Yi, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Tidak hanya dia seorang guru surgawi level 2, tetapi dia juga menghasut bawahannya untuk memberontak melawannya. Kamar dagang Al-Kaid seharusnya didirikan oleh wanita ini. Dia benar-benar memelihara harimau. Berengsek. Wanita ini pantas mati. Zhou Sangwei mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Namun, pada saat ini, pertempuran di lapangan telah benar-benar berhenti. Orang-orang yang masih berdiri terengah-engah. Tanah dipenuhi mayat. Beberapa orang cukup beruntung untuk berteriak menyerah dan melarikan diri ke sela-sela, tetapi sebagian besar musuh telah kehilangan nyawa mereka. Liu Yi melihat pemandangan ini tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan ke depan, seperti seorang jenderal pemenang yang memeriksa medan perang. Dia menoleh dan melihat ke arah Tuan Rumah. Tuan Rumah tercengang oleh tatapan Liu Yi. Dia dengan cepat bereaksi dan terbang ke lapangan. Namun, dia tidak berani terlalu dekat dengan Liu Yi. Dia berteriak sekeras yang dia bisa, kamar dagang Al-Qaid menang. Wow! Kerumunan langsung meletus. Semua orang bersorak, dan bahkan ada orang yang bersorak keras. Sebelumnya, kamar dagang Starfire adalah yang terbesar di Starfire City. Bahkan keluarga besar lainnya dieksploitasi dengan kejam, belum lagi toko rakyat jelata. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keuntungan untuk dibicarakan. Namun, setelah kamar dagang Al-Qaid muncul, toko-toko di sekitarnya menerima perlakuan yang sangat baik dan memiliki reputasi yang sangat baik. Lebih penting lagi, setelah integrasi kamar dagang Al-Qaid, harga semua produk sangat rendah, dan rakyat jelata dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dengan cara ini, kamar dagang Al-Qaid telah menggantikan kamar dagang Starfire. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bahagia? Melihat kerumunan yang bersemangat, Tuan Kota di platform tinggi mengetuk pelipisnya, dan senyum yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Melihat ini, Chuling mau tidak mau bertanya, Ayah, ada apa? Tidak apa-apa, Tuan Kota menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamar dagang Al-Qaid ini tidak sederhana, dan Liu Yi ini juga tidak sederhana. Itu benar, Chuling menatap wanita di lapangan dan mengerutkan kening. Dia cemberut dan berkata, Tapi sekali lihat dan aku tahu dia sangat licik. Aku tidak menyukainya. Itu karena kamu tumbuh di bawah perlindunganku. Tuan Kota menunjukkan senyum penuh perhatian dan berkata, Kamu belum pernah mengalami kekejaman dunia. Jika sudah, kamu akan tahu betapa pentingnya perencanaan ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk hidup dan hidup dengan baik. Mendengar ini, Chuling hanya bisa menganggup patuh. Dia tahu bahwa ayahnya mencoba berunding dengannya. Dia menoleh dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasa itu agak familiar. Di mana orang itu? Chuling bertanya, Ayah, bagaimana menurutmu? Mendengar pertanyaan putrinya, Tuan Kota memandangi sosok hitam di lapangan. Di bawah tabir, dia bahkan tidak bisa melihat ekspresi orang itu. Namun, orang inilah yang meninggalkan kesan terdalam di lapangan. Meskipun kekuatan Liu Yi sebagai Master Surgawi tingkat dua mengejutkannya, itu saja. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan sosok hitam ini. Tidak peduli apakah itu keterampilan bertarungnya atau ketegasannya dalam membunuh, semuanya membuatnya bersemangat. Apa yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa dia sepertinya merasakan jejak aura penghalang. Angin yang tiba-tiba bertiup di lapangan adalah perbuatannya. Karena di dalam asap, dia merasakan aura penghalang. Harus diketahui bahwa teknik atau senjata surgawi jenis penghalang apapun memiliki harga setinggi langit. Dia bahkan takut dia salah merasakan, jadi dia melanggar aturan dan bergerak. Namun, saat dia meniup asapnya, penghalang itu juga menghilang. Ini membuatnya sangat kecewa. Dia bahkan tidak tahu apakah itu imajinasinya. Namun, debu sudah mengendap, dan dia tidak bisa mengubah apapun. Namun, dia tidak bisa mengurangi jumlah persembahan yang dia terima dari Central Commercial Street. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kamar dagang Al-Qaid mengirim seseorang untuk bernegosiasi. Ayo pergi. Tuan kota berdiri, dan para penjaga di belakangnya segera tegang. Chuling juga berdiri dan mengikuti di belakang ayahnya, bersiap untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah maju, dia berhenti dan mau tidak mau berbalik untuk melihat sosok hitam di lapangan lagi. Untuk sesaat, dia merasa bahwa orang ini sangat mirip dengan seseorang. Luan. Saat pikiran ini muncul, Chuling tertegun. Meskipun Luan telah pergi, dia hanyalah seorang siswa. Dia bahkan bukan seorang guru surgawi, jadi bagaimana dia bisa menjadi sosok hitam ini. Namun, postur berdiri ini benar-benar terlihat seperti Apa yang salah? Tuan kota berhenti dan berbalik untuk melihat putrinya. Ah, tubuh Chuling gemetar saat dia berbalik untuk melihat ayahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tidak apa-apa, ayo pergi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Pada hari itu, berita kekalahan Starfire Commerce menyebar ke setiap sudut kota Starfire dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang terkejut dengan berita ini. Mereka semua tahu bahwa langit Starfire City akan berubah. Aturan Starfire Summit adalah mulai dari hari kompetisi, sumber daya harus diberikan kepada pemenang dalam waktu tujuh hari. Dengan kata lain, Starfire Commerce harus menyelesaikan penyerahan Central Commercial Street dalam waktu seminggu. Malam itu, adegan Starfire Commerce memindahkan barang-barang dari Central Commercial Street menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya mereka, bahkan tujuh keluarga besar pun sama. Wajah semua orang dipenuhi dengan frustrasi dan kegagalan. Tidak ada yang berbicara di tempat kejadian karena semua orang menundukkan kepala untuk bekerja. Keesokan harinya, kamar dagang Al-Qaid menyambut perkembangan besar. Semua perusahaan perdagangan dan keluarga yang awalnya mencari perlindungan di bawah Starfire Commerce, dan bahkan toko-toko kecil semuanya pergi ke markas kamar dagang Al-Qaid untuk bernegosiasi, berharap mencari perlindungan di bawah kamar dagang Al-Qaid. Sejenak, terlihat antrean panjang orang yang ingin bernegosiasi, dari lantai 4 hingga lantai 1. Bisa dibilang pintu masuknya ramai seperti pasar. Sebagai pemilik kamar dagang Al-Qaid, Liu Yi berdiri di depan jendela dan melihat semakin banyak orang di pintu masuk kamar dagang. Senyum kemenangan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakangnya dan bertanya, mengapa kamu mencariku? Liu Yi berbalik dan menatap Luan yang sedang duduk di sofa. Tidak ada kegembiraan di wajah pemuda ini. Dia begitu tenang sehingga menakutkan. Kamar dagang Al-Qaid bukan hanya milikku, tapi juga milikmu. Liu Yi bersandar ke jendela dan berkata sambil tersenyum, Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu memiliki perusahaan perdagangan yang begitu besar, bukankah kamu seharusnya bahagia? Luan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ini hanya milikmu. Aku hanya bertugas memurnikan obat. Itu saja. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tertegun. Dia tidak tahu mengapa Luan tidak menginginkan keuntungan yang begitu baik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Pikirkan apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan meremehkanmu. Luan tidak menjawab. Dia hanya menatap Liu Yi dengan tenang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Liu Yi tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini bahkan lebih antisosial. Setelah menjernihkan pikirannya, Liu Yi duduk di kursi dan menatap Luan. Dia bertanya dengan lembut, Saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin bertanya tentang rencana masa depan Anda. 113 Di kantor, Luan memandang Liu Yi dan jelas tertegun. Apa maksudmu? Luan tidak mengerti dan bertanya, Tentu saja, Saya akan terus belajar di sekolah. Apa rencana lain yang bisa saya miliki? Liu Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan kekuatanmu, Menjadi guru surgawi bukanlah masalah sama sekali. Meskipun saya tidak tahu teknik rahasia apa yang Anda gunakan, Kekuatan sejati Anda adalah sesuatu yang bahkan Master Surgawi level 1 tidak akan menjadi lawan Anda. Tidakkah menurutmu membuang-buang waktu Untuk tetap bersekolah. Luan terkejut. Dia memandang Liu Yi dan bertanya, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Keluar dan lakukan sesuatu denganku. Liu Yi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Sejak pertempuran kemarin, Starfire Commerce telah benar-benar jatuh ke kekuatan kelas 2. Jika Zhou Sangwei bukan Master Surgawi level 2, Starfire Commerce akan hancur. Namun meski begitu, Starfire Commerce tidak lagi menjadi ancaman bagi kami. Bagaimana kalau Anda keluar dan menjalankan kamar dagang Al-Kait bersama saya? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Melihat Luan merenung, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamar dagang Nacril Slide saat ini berada di puncaknya. Dengan kamar dagang ini, kita dapat dianggap di atas semua orang di Meteor Trail City. Jika Anda tidak menginginkan kehidupan yang baik, mengapa Anda tetap bersekolah? Kerutan Luan semakin dalam. Jejak raguan melintas di matanya, tetapi dia tenang pada akhirnya. Lupakan, Luan menggelengkan kepalanya, memandang Liu Yi dan berkata dengan lembut, Saya tidak cocok untuk bisnis. Saya akan terus belajar di sekolah. Jika ada yang Anda butuhkan, cari saya. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Liu Yi terkejut. Dia memandang Luan dengan ekspresi aneh dan bertanya, Apakah kamu serius? N, Luan mengangguk, menarik nafas ringan dan berkata, Aku serius. Huh, Liu Yi hanya bisa menghela nafas. Dia kemudian bertanya, Siang ini, saya akan pergi ke kediaman Tuan Kota untuk bertemu Tuan Kota dan mendiskusikan kamar dagang Al-Qaid dengannya. Apakah Anda juga tidak akan pergi? Aku tidak akan pergi, kata Luan langsung. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, Tolong rahasiakan masalah saya. Mengerti, Liu Yi mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Apoteker dari Starfire Trade Union telah bergabung dengan kamar dagang Al-Qaid kami tadi malam. Anda tidak akan memiliki banyak hal untuk dilakukan di masa depan. Apakah begitu? Luan terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Itu bagus. Apakah kamu tidak takut dia akan mencuri pekerjaanmu? Liu Yi memandang Luan yang sepertinya tidak peduli dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu masalahnya. Luan tersenyum dan berkata, Kebetulan aku selalu sibuk. Membiarkan dia membantumu adalah pilihan terbaik. Petik 2. Petik 2. Berdiri? Luan memandang Liu Yi yang berdiri di depannya dan bertanya, Apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke Akademi. Tidak ada yang lain. Liu Yi juga berdiri dan berkata, Aku akan mengantarmu pergi. Luan tidak menolak. Mereka berdua berjalan ke pintu bersama. Luan sekali lagi mengenakan topi kerudungnya sebelum membuka pintu. Saat Luan hendak keluar, Liu Yi tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu memurnikan pil atau tidak? Aku akan memberimu 30% saham kamar dagang Al-Qaid. Liu Yi berkata dari belakang Luan. Langkah kaki Luan berhenti. Dia berbalik dan menatap Liu Yi dengan heran. Meskipun dia tidak peka terhadap uang, dia masih tahu apa yang diwakili oleh 30% saham kamar dagang sebesar itu. Tidak dibutuhkan. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baru saja membantumu memurnikan beberapa pil. Begitu banyak uang, aku malu menerimanya. Di masa depan, tidak peduli seberapa banyak saya menyempurnakan, Anda bisa memberi saya jumlah itu. Ini tidak sama. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Kamu adalah pahlawannya. Apakah begitu? Luan terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu saya hanya ingin 10%. 30%, Saya tidak akan pernah mengubah apa yang saya katakan. Ekspresi Liu Yi menjadi sangat serius. Dia mengatakan kata demi kata, Tidak peduli seberapa besar kamar dagang Al-Kai tumbuh di masa depan, Anda akan selalu memiliki 30%. Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi serius di wajah Liu Yi. Dia tersenyum dan berkata, Oke. Mendengar Luan setuju, Liu Yi juga tertawa dan dengan bercanda berkata, Kalau begitu aku tidak akan terus mengirimmu, Master Apotheker. Wajah Luan memerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Melihat punggung Luan yang semakin jauh di koridor, Senyum Liu Yi tidak pernah pudar. 30%, Bukankah itu terlalu tinggi? Tiba-tiba, Seseorang keluar dari ruangan di seberang. Itu adalah wanita muda yang sama. Dia bertanya pada Liu Yi. Orang ini disebut Little Yuan. Dia adalah orang paling setia Liu Yi. Dia juga orang yang paling dipercaya Liu Yi. Dia juga memiliki ketajaman bisnis yang sangat tinggi. Dia selalu menjadi wanita tangan kanan Liu Yi. Dia memainkan peran penting dalam memicu pemberontakan di dalam kamar dagang Starfire. Apakah itu tinggi? Bahkan setelah Luan menghilang, Liu Yi masih melihat ke koridor kosong dan bertanya. Bukankah itu tinggi? Little Yuan mengerutkan kening dan berkata, 30%, itu adalah 30% dari keuntungan. Dia tidak perlu melakukan apapun dan dapat mengambil begitu banyak uang. Bukankah kita akan rugi banyak? Mendengar kata-kata Little Yuan, Liu Yi akhirnya menoleh. Dia memandang orang kepercayaannya di depannya dan berkata sambil tersenyum, tidak rugi, tidak rugi sama sekali. Karena saya tidak melihat masa kini, tapi masa depannya. Masa depan, Little Yuan terkejut. Dia berpikir sejenak dan bertanya, menurutmu dia bisa menjadi ahli yang kuat. Itu benar, Liu Yi mendongat dan tersenyum. Tapi, bahkan Master Surgawi tingkat 2 tidak bernilai begitu banyak uang. Little Yuan mengerutkan kening dan berkata, dengan begitu banyak uang, kita bisa memberikannya ke City Lord Mansion. Dengan perlindungan City Lord Mansion, siapa yang berani bertindak gegabuh? Bagaimana jika itu bahkan lebih tinggi? Liu Yi mengangkat alisnya dan bertanya, bahkan lebih tinggi dari tingkat 2 guru Surgawi. Apa, kali ini, Little Yuan benar-benar terpana? Saat ini, dia tahu seberapa tinggi posisi pemuda ini di hati Liu Yi. Liu Yi juga menaruh harapan besar pada pemuda ini. Namun, dia tidak tahu bahwa selain bakatnya yang kuat, Liu Yi juga menghargai karakternya. Dalam tiga bulan sejak keduanya bertemu, Luan tidak pernah menyebutkan apapun tentang keuntungan baginya. Bahkan setelah kemarin, itu masih sama. Orang seperti ini sangat langka. Jika anak ini bisa tumbuh dengan aman, dia mungkin benar-benar menjadi ahli yang kuat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Luan kembali ke Akademi, dia tahu seberapa besar pengaruh Starfire Summit. Saat dia berjalan di Akademi, semua orang yang dia lewati membicarakan tentang Starfire Summit kemarin. Kata-kata semua orang tidak bisa menyimpang dari kehancuran kamar dagang Starfire dan kebangkitan kamar dagang Al-Qaid. Mereka begitu bersemangat seolah-olah mereka ada di sana. Ketika Luan kembali ke asrama, Gao Dasan dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu di depan pintu. Melihat Luan telah kembali, semua orang dengan cepat mengepungnya. Luan, apakah kamu mendengar tentang Starfire Summit? Starfire Summit kemarin, Gao Dasan dengan cepat bertanya, wajahnya penuh kegembiraan. Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ku dengar kamar dagang Al-Qaid menang. Itu benar, kamar dagang Al-Qaid menang. Gao Dasan sangat bersemangat hingga dia hampir melompat dan berkata dengan keras, Zhou Chengkun bahkan tidak pergi ke kelas hari ini. Saya rasa dia tidak akan memiliki wajah untuk datang ke akademi lagi, hahaha. Itu benar. Dengan jatuhnya kamar dagang Starfire, bahkan keluarga afiliasi mereka berantakan. Apa keluarga Wang, keluarga Lin, mereka semua menderita kerugian besar. Musuh bebuyutan kita semuanya hilang dalam satu malam. Li Dongxi berkata dengan gembira. Semua orang sangat senang. Luan juga mengungkapkan senyum langka. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana keluarga Zhou, keluarga Wang, dan keluarga Lin dapat memanggil angin dan hujan di kota Starfire, dia tidak bisa tidak menghormati mereka. Dunia tidak dapat diprediksi. Meskipun dia sangat kuat sekarang dan semuanya tampak baik-baik saja, dia mungkin akan kehilangan nyawanya besok. Ini terlalu umum di dunia ini. Dia harus terus menjadi lebih kuat. Aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke asrama dulu. Luan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ah, Anda tidak tidur nyenyak tadi malam. Gao Dasan terkejut dan dengan cepat berkata, kalau begitu kembali dan istirahatlah. Baiklah, kalian mengobrol dulu. Luan tersenyum dan meninggalkan kerumunan, kembali ke asrama. Di asrama, pintu kamar tidur Fuyu tertutup rapat. Luan tidak tahu apakah dia ada di dalam. Dia memasuki kamar tidurnya, menutup pintu, dan berbaring di tempat tidur. Setelah melihat langit-langit sebentar, dia perlahan duduk. Duduk bersila di tempat tidur, dia memejamkan mata dan sekali lagi memasuki kondisi tidur. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan orang dalam kabut hitam itu muncul lagi. Seiring waktu berlalu, Luan menjadi semakin menghormati orang dalam kabut hitam. Semua yang dia miliki sekarang bisa dikatakan diberikan kepadanya oleh orang dalam kabut hitam. Jika bukan karena orang dalam kabut hitam, dia mungkin sudah mati. Bagaimana saya harus berkultivasi hari ini? Luan bertanya. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu akan berpartisipasi dalam beberapa ekademi ranking battle beberapa hari kemudian, kan? Orang dalam kabut hitam berpikir sejenak dan berkata, untuk memastikan tidak ada yang salah, kesampingkan hal-hal lain untuk beberapa hari ke depan dan fokus pada pengerasan tubuh Anda, sehingga Anda dapat menembus level 8 surgawi. Menguasai Luan tercengang saat mendengar pria dalam kata-kata kabut hitam itu. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa membuat kesalahan. Setelah memasuki alam dewa iblis, dia bahkan bisa bertarung dengan guru surga. Bagaimana turnamen peringkat akademi bisa menghentikannya? Namun, karena pria berkabut hitam itu berkata demikian, Luan tidak akan menolak. Dia menganggup dan berkata, Oke. Sebelum dia selesai berbicara, Yin dan Yang menutupi seluruh tubuhnya. Api ekstrim dan es ekstrim memenuhi anggota tubuh dan tulangnya pada saat bersamaan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengeluarkan suara. Setelah sekian lama bodi tempering, dia bahkan bisa melanjutkan rasa sakit seperti ini tanpa mengeluarkan suara. Selain itu, rasa sakitnya semakin lama semakin lama. Tidak buruk, pria berkabut hitam melihat penampilan Luan dan menganggup puas. Setelah beberapa bulan bodi tempering, kekuatan spiritualmu juga telah ditempa ke tingkat yang sangat kuat. Sekarang, kekuatan spiritual Anda bahkan lebih kuat daripada guru surga di bawah level 3, apalagi guru surga. Mendengar pujian pria dalam kabut hitam, Luan mengungkapkan senyum tegang dan berkata, Terima kasih. Namun, sebagian besar guru surga akan melupakan rasa sakit ini setelah menjalani bodi tempering, lanjut pria berkabut hitam itu. Ini akan menyebabkan kekuatan spiritual mereka mundur bukannya membaik. Itu hal yang sangat menakutkan. Luan mengangkat kepalanya dan menatap pria dalam kabut hitam itu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, bahkan setelah menjadi guru langit, kamu harus terus-menerus meredam tubuhmu. Pria dalam kabut hitam berkata, Setelah Anda menjadi guru surga, Anda akan memiliki kemampuan untuk meredam tubuh Anda. Saat itu, saya ingin Anda meredam tubuh Anda setidaknya dua kali seminggu. Setiap penempaan tidak boleh kurang dari waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Luan mengerutkan kening, tapi dia masih mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, dimengerti. Sembilan surga suci api dan deep ice bergerak bola balik di tubuh Luan. Cahaya merah dan putih terjalin di tubuh Luan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Setelah enam jam bodi tempering, Luan membuka matanya lagi. Saat ini, dia berkeringat deras, dan pakaiannya benar-benar basah kuyuk. Setiap kali dia mengeraskan tubuhnya, dia perlu mandi dan mengganti pakaiannya. Kali ini tidak ada pengecualian. Pada saat Luan selesai mandi seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, di gelap gulita. Dia mengenakan pakaiannya dan hendak keluar untuk membeli sesuatu untuk dimakan ketika dia menemukan Fuyu sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ketika dia keluar, Fuyu kebetulan melihatnya, yang membuatnya tersipu. Apa yang salah? Luan memandang Fuyu dengan gelisah. Dia sepertinya telah menunggunya keluar. Fuyu tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menatap Luan lagi. Saat ini, Luan telah berganti pakaian dan mengenakan pakaian yang dia berikan padanya. Ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja mandi, dia sangat rapi dan bersih. Dia sebenarnya terlihat sedikit tampan. Guru Han menyuruh kami mencarinya, kata Fuyu tanpa ekspresi apapun. Luan terkejut dan dengan cepat berkata, Oke. Fuyu bangkit dan berjalan menuju pintu. Luan tidak repot mengeringkan rambutnya dan buru-buru mengikuti. Saat itu musim gugur, angin di malam hari sejuk, tapi tidak dingin. Kampus itu penuh dengan orang. Banyak pasangan berpegangan tangan dan berjalan-jalan, berbicara dan tertawa. Beberapa pasangan bahkan berciuman di depan umum, yang membuat Luan tersipu. Rambutnya tanpa sadar mengering ditiup angin. Mata Luan melirik Fuyu dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Fuyu, di sisi lain, sedang mengurus urusannya sendiri dan berjalan maju. Dia juga tidak mengatakan sepatah katapun. Apa yang kamu lihat? Fuyu tiba-tiba bertanya. Luan terkejut. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Wajahnya memerah, dan dia dengan cepat tergagap. Tidak. Titik. Tidak apa-apa. Fuyu menoleh dan menatap Luan. Alisnya sedikit berkerut, seolah dia sangat tidak puas. Melihat tatapan seperti itu, Luan tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan berjalan maju. Segera, Luan menjadi tenang. Hatinya yang terburu nafsu benar-benar tenang. Dia bahkan tidak mengerti mengapa dia menjadi seperti ini. Kenapa dia menjadi orang yang menyebalkan ini? Luan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi seorang cabul murni. Pikiran ini membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri. Fuyu menoleh dan menatap Luan. Melihat kekesalan di wajah Luan, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan ke depan. Akhirnya keduanya berjalan melewati separuh kampus dan akhirnya sampai di tempat yang telah ditentukan. Ini adalah arena pertempuran dalam ruangan. Dari luar, tidak terlihat terlalu besar. Itu kemungkinan besar digunakan untuk pelatihan. Ketika Luan dan Fuyu masuk, mereka menemukan guru Han Ying berdiri di dalam. Namun, dia tidak sendirian. Guru Han Ying dan dua guru lainnya, serta delapan siswa berdiri berjajar. Anda di sini. Han Ying melihat mereka berdua muncul di pintu masuk. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Kemarilah. Luan dan Fuyu tidak ragu. Mereka berjalan ke sisi barisan dan berdiri di sana. Han Ying melihat sekeliling dan menganggup puas. Dia batuk dua kali. Semua orang ada di sini. Han Ying berkata dengan keras, kompetisi pelatihan turnamen peringkat akademi akan berlanjut malam ini. Luan dan Fuyu tertegun. Lomba latihan. Melihat ekspresi terkejut mereka, Han Ying menoleh dan bertanya, Oh benar, kalian berdua masih belum tahu detail dari turnamen peringkat akademi, kan? Luan menganggup dan berkata, Aku tidak tahu. Kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Han Ying tersenyum dan berkata, Turnamen peringkat akademi dibagi menjadi tiga kategori. Mereka adalah turnamen tunggal, turnamen duo, dan turnamen lima. Turnamen tunggal, seperti namanya, adalah di mana setiap akademi akan mengirimkan lima kontestan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan melalui eliminasi. Turnamen duo, di mana setiap akademi akan mengirimkan tiga tim untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Lima turnamen dibagi menjadi dua tim. Aturannya sama. Duo, lima orang. Luan sedikit terkejut. Dia pikir itu akan menjadi pertarungan satu lawan satu yang sederhana. Dia tidak menyangka akan ada banyak pertempuran. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman, dia tahu bahwa itu akan menjadi ujian kerja sama tim. Dia telah melihat orang-orang dari kamar dagang Al-Kaid bekerja sama untuk membuat keterampilan surgawi satu sama lain menjadi lebih kuat. Dia menduga itu akan sama untuk pelatihan ini. Awalnya, kalian berdua seharusnya adalah Lin Tian Hao dan Wang Zenggang. Mereka telah berlatih di tim selama sebulan. Sekarang sesuatu telah terjadi pada mereka, kalian berdua akan diganti. Han Ying berkata, Sekarang, biarkan guru pelatihanmu membimbingmu. Dengan itu, Han Ying mundur selangkah. Pada saat yang sama, seorang pria berjalan keluar. Luan belum pernah melihat guru ini sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Fuyu. Guru laki-laki memandangi mereka berdua dan berkata tanpa ragu, saya Li Hongtang, guru siswa kelas 4. Saya juga guru pelatihan kali ini. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihat kalian berdua. Silahkan memperkenalkan diri. Luan tertegun tetapi dengan cepat berkata, Halo, saya Luan. Saya murid baru. Setelah Luan selesai, Fuyu menatap Li Hongtang dengan bosan dan berkata dengan tenang, Fuyu. Petik 2.2 Dengan sikap Fuyu, Luan mengkhawatirkannya. Li Hongtang mengerutkan kening dan berteriak, Ini perkenalanmu. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana dengan atribut Anda? Bagaimana dengan karakteristik Anda? Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Luan dan dia sedikit mengernyit. Melihat ekspresi sengit Li Hongtang, dia perlahan menjadi tenang. Atribut ganda es dan api, kata Luan dengan tenang, surgawi level 7. Surga tingkat 7. Bahkan Han Ying tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui kekuatan Luan yang sebenarnya. Dia berpikir bahwa Luan harus menjadi level 9 celestial untuk dapat mengalahkan Wang Zenggang. Dia tidak menyangka dia menjadi level 7 celestial. Benar saja, ekspresi Li Hongtang menjadi jelek. Delapan siswa lainnya juga tertawa pelan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Fuyu. Tentu saja, ada juga Luan sendiri. Li Hongtang menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia menatap gadis yang lebih muda di samping Luan dan bertanya, bagaimana denganmu? Fuyu menatap Li Hongtang dan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu akan tahu kapan kamu mencoba. Dengan mengatakan itu, semua orang terkejut. Wajah Han Ying dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu orang seperti apa Li Hongtang itu. Pernah ada seorang siswa yang membantahnya dan terluka parah serta dikeluarkan dari akademi. Berbalik, wajah Li Hongtang jatuh. Apakah tamu? Li Hongtang meninggikan suaranya dan maju selangkah. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh. Luan dengan cemas menatap Fuyu dan dengan cepat berkata kepada Li Hongtang, maaf guru. Dia tidak bermaksud seperti itu. Apakah aku bertanya padamu? Li Hongtang tiba-tiba meraung. Suaranya yang keras menyebabkan telinga semua orang sakit. Luan tercengang saat melihat ini, tapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Li Hongtang memandang Fuyu lagi dan berkata dengan lantang, aku memintamu untuk mengatakannya lagi. Suara nyaring membuat Fuyu mengerutkan kening. Dia menatap Li Hongtang dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tuli? Apakah saya harus mengatakannya lagi? Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Fuyu dengan mulut ternganga. Di mata mereka, gadis muda ini sudah mati. Kamu yang memintanya. Li Hongtang sangat marah. Kekuatan asal langitnya meledak dan dia berteriak, kamu ingin mencoba. Maka saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang tua Anda. Setelah itu, Li Hongtang meninju Fuyu. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Langsung menuju wajah mungil dan cantik Fuyu. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Han Ying kaget dan bergegas maju untuk menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Gemuruh. Tabrakan keras terdengar di ruangan itu. Bahkan tanah bergetar. Tabrakan keras membuat semua orang takut menutup mata dan menutupi telinga mereka. Tapi ketika mereka perlahan membuka mata, mereka melebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Kau ingin melawannya? Lu An berdiri di depan Fuyu dan memblokir Tinju Li Hongtang dengan tinjunya. Matanya merah dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat. 115. Perubahan mendadak membuat semua orang lengah. Semua orang menatap Lu An dengan mata terbuka lebar. Tinju mereka saling berhadapan di udara, dan tabrakan kekuatan asal surga dan kekuatan asal surga mengirimkan gelombang energi. Meneguk. Seseorang menelan ludahnya. Mereka menatap Lu An dengan kaget. Mereka tidak pernah mengira dia akan berani menyerang Li Hongtang. Sebenarnya yang paling terkejut bukanlah mereka, melainkan Li Hongtang sendiri. Karena hanya dia yang tahu kekuatan tinju Lu An. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih merupakan master surgawi tahap akhir level 1. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa berurusan dengan pakar asal surga? Guru Li. Melihat hal tersebut, dua guru lainnya buru-buru mencoba menghentikan perkelahian, terutama Han Ying yang berkata dengan lantang, mereka murid baru dan tidak tahu aturan. Jangan turunkan dirimu ke level mereka. Wajah Li Hongtang menjadi gelap. Dia memandang Han Ying dan berkata dengan lantang, Guru Han, jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan murid baru, bagaimana kamu akan mengatur mereka di turnamen peringkat akademi? Hari ini, saya akan mengajarkan dua pelajaran ini atas nama Anda. Dengan itu, tubuh Li Hongtang meledak dengan Heaven Origin Force, menyebabkan kedua guru dan semua siswa yang tertangkap basah mundur beberapa langkah. Luan, yang berdiri di depannya, tidak bergerak sama sekali. Dia masih bertarung dengan lawannya. Mengapa mengalami begitu banyak masalah? Fuyu mengerutkan kening di belakang Luan dan berkata, biarkan aku melakukannya. Serahkan padaku. Luan menoleh sedikit dan menunjukkan senyum serius pada Fuyu. Kita adalah teman sekamar. Kita harus saling melindungi. Fuyu memandang Luan, melengkungkan bibirnya dan berkata, terserah kamu. Dengan itu, Fuyu berbalik dan pergi. Dia sepertinya tidak khawatir apakah Luan bisa menang atau tidak. Namun, melihat pemandangan ini, wajah Li Hongtang menjadi sangat suram. Dia merasa bahwa kedua siswa ini sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia hanya bisa mengaum, hari ini, kalian berdua tidak bisa pergi. Bang! Dalam sekejap, Tinju Li Hongtang meletus dengan kekuatan asal surga yang lebih kuat. Dia menggunakan semua kekuatannya tanpa menahan diri. Dia sekarang adalah guru surgawi tingkat satu sejati. Kekuatan Tinjunya tiba-tiba meningkat, dan Luan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, matanya tidak pernah lepas dari lawannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Hah! Dengan raungan sengit, tubuh Li Hongtang meledak dengan cahaya coklat, dan lapisan tanah keras dengan cepat muncul di lengannya. Tanah yang keras sangat halus dan terlihat sangat keras. Desir! Luan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Belati es muncul di tangan kanannya. Dia memegangnya dengan pegangan backhand, dan warna merah di matanya menjadi semakin intens. Melihat sepasang mata ini, Li Hongtang tiba-tiba merasakan kakinya menjadi lunak, seolah-olah dia tiba-tiba berada di neraka. Ketakutan dan darah memenuhi pikirannya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menenangkan dirinya. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Li Hongtang meraung dan berlari ke arah Luan dengan keras. Mata Luan menyipit. Elemen tanah tidak hanya kuat, tetapi juga terkenal dengan pertahanannya. Melihat lengan terentang Li Hongtang tertutup tanah yang keras, Luan ingin mencoba dan melihat apakah belatinya dapat membelahnya. Suara mendesing. Alih-alih mundur, Luan langsung menuju Li Hongtang. Melihat keduanya semakin dekat, kedua guru di samping tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Ding! Tiba-tiba, terdengar suara logam bertabrakan, dan mereka berdua langsung berpisah saat bersentuhan. Luan menghindari tinju Li Hongtang dan menebaskan belatinya ke lengan kanan Li Hongtang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia mengerutkan kening. Esnya hanya meninggalkan goresan di permukaan. Meskipun tidak dangkal, itu tidak bisa dipatahkan. Selama tidak bisa dipatahkan secara instan, elemen tanah akan segera sembuh. Namun, orang lain yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka melihat goresan itu, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan yang tak terlukiskan. Li Hongtang, yang selalu dikenal karena pembelaannya, telahkah pertahanannya dipatahkan dalam satu gerakan. Bahkan Han Ying mungkin tidak bisa melakukan ini. Karena dia tidak bisa memecahkannya, dia harus memikirkan cara lain. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia mengetuk dengan ringan dan bergegas menuju Li Hongtang. Pertarungan mulus itu mengejutkan Li Hongtang, tetapi fakta bahwa tanah keras di lengannya telah dihancurkan oleh Lu An membuatnya semakin marah. Tinju dan lengannya adalah senjata terbaiknya. Dia mengayun ke arah Lu An dengan cepat. Dalam pertarungan tangan kosong, dia tidak takut pada siapapun. Ding-ding-ding. Tiba-tiba, ada serangkaian suara tabrakan. Lu An yang sangat gesit tidak hanya menghindari semua serangan Li Hongtang, tetapi juga melakukan serangan balik di sela-sela serangan. Selain itu, sudutnya sangat rumit. Dia tidak lagi menyerang lengan, tapi titik buta tubuh Li Hongtang. Punggung, leher, pergelangan kaki, dan sebagainya. Semua serangan terjadi di tempat yang tidak bisa dilihat Li Hongtang. Namun, Li Hongtang adalah seorang guru surgawi. Dia bisa merasakan gerakan Lu An melalui kekuatan asal surgawinya. Setiap kali dia akan menyerangnya, dia akan membentuk sebongkah tanah keras di area yang sesuai. Namun, meskipun kekuatan Lu An tidak sebaik Li Hongtang, dia lebih gesit dari Li Hongtang. Untuk sesaat, serangan Lu An meningkat, dan Li Hongtang ditekan oleh serangan terkonsentrasi. Menghindari dan menyerang pada saat yang sama, Lu An sepertinya berjalan di atas kawat baja, yang luar biasa. Serangan multitaskingnya membuat Li Hongtang merasa sangat bermasalah. Dia adalah eksistensi yang paling ditakuti di antara para siswa. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Enyah. Dengan raungan, tubuh Li Hongtang tiba-tiba meledak dengan kekuatan asal surgawi. Dalam sekejap, tanah keras yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan melesat ke segala arah. Lu An, yang hendak menyerang dari belakang, tertangkap basah dan dengan cepat mengelak. Deng-deng-deng. Tubuh Lu An mundur beberapa langkah, dan sebelum dia bisa menenangkan diri, dia bergegas maju lagi. Karena lawannya tidak ingin dia mendekat, dia akan mendekat. Dengan cara ini, emosi lawannya akan semakin tidak terkendali. Li Hongtang tiba-tiba berbalik dan melihat Lu An bergegas ke arahnya lagi. Wajahnya menjadi gelap, dan tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depan tangan kanannya. Jangan, Han Ying berteriak kaget. Namun, semuanya sudah terlambat. Lampu tiba-tiba menyala, dan pada saat yang sama, Li Hongtang berteriak, side cannon. Bang. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan seberkas cahaya berwarna coklat tua meledak. Cahayanya sangat menyilaukan, dan semua orang kehilangan penglihatan mereka dalam sekejap. Namun, penglihatan mereka menghilang dengan cepat, dan mereka juga pulih dengan cepat. Dengan suara gemuruh, semua orang dengan cepat membuka mata mereka, dan tubuh mereka bergetar. Di mana telapak tangan Li Hongtang menghadap, ada jurang di tanah. Tidak hanya itu, bahkan tembok di depan mereka memiliki lubang besar, dan malam di luar bisa terlihat dengan jelas. Di mana Luan? Luan tidak terlihat. Mungkinkah Luan telah dipukuli sampai babak belur oleh serangan tadi? Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat ini, Li Hongtang juga terpana, bahkan menyesal menggunakan teknik surga kelas 2. Namun, perasaan menusuk tulang yang tiba-tiba membuat tubuhnya bergetar, dan dia mendongak. Semua orang sama. Mereka mendongak dan terkejut melihat Luan terjun dari langit, langsung menuju Li Hongtang. Suara mendesing. Luan melambaikan tangannya dan membuang belati di tangannya. Belati memancarkan cahaya dingin, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya dengan mata mereka. Li Hongtang terkejut. Waktunya terlalu singkat baginya untuk mengelak. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan membentuk tanah keras di tangannya untuk memblokir serangan Luan. Ding! Tanah yang keras baru saja naik, dan belati menghantamnya. Ketika Li Hongtang segera meletakkan tangannya dan melihat ke atas, dia melebarkan matanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Di mana Luan? Tiba-tiba, Li Hongtang merasakan aura kematian dari belakangnya. Dia bahkan tidak memikirkannya. Punggungnya langsung menyala, dan dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dinding tanah mengjulang di belakangnya. Bang! Tinju Luan membentur dinding, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kecepatan dan kekerasan dinding tidak ada bandingannya dengan tanah yang keras. Sepertinya ini adalah teknik surga pertahanan. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Luan bersandar ke dinding dan berbalik ke samping. Tanpa melihat ke belakang, dia melambaikan tangannya dan menyerang. Pada saat ini, cahaya di tangannya menyala lagi, dan sebuah belati muncul seketika. Ding! Belati itu menusuk ke tanah yang keras. Li Hongtang menghela nafas lega, tapi kali ini, dia tertegun lagi. Kali ini, tanah yang keras terasa sedikit berbeda. Belati itu masih tertancap di tanah yang keras, tapi langsung kehilangan kekuatannya. Dia tercengang, dan dengan cepat melihat ke kanan. Memang, hanya ada belati yang tertancap di tanah yang keras. Luan menghilang lagi. Suara mendesing. Embusan angin datang dari telinga kirinya. Li Hongtang tanpa sadar mengangkat sebidang tanah keras di sebelah kirinya, tetapi dia hanya melihat belati terbang melewatinya. Targetnya bahkan bukan dia. Oh tidak! Li Hongtang panik. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Luan mengayunkan tinjunya, siap meninju wajahnya. Saat ini, kiri, kanan, dan belakang Li Hongtang semuanya dilindungi oleh tanah yang keras. Namun, karena perhatiannya teralikan, dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk bertahan. Dia harus segera mengangkat lapisan tanah keras di depannya. Dalam sekejap, cahaya coklat muncul di depannya. Tanah yang keras menyebar dari atas ke bawah dengan kecepatan ekstrim, menghalangi seluruh tubuh bagian atas Luan. Bang! Tiba-tiba, terdengar erangan teredam. Li Hongtang, yang dikelilingi tanah keras, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menjadi sangat jelek. Pada jarak sedekat itu, di bawah titik butanya, sebuah lutut menghantam dantiannya dengan keras, menyebabkan semua kekuatan asal ilahinya mandek. Tanah keras yang akan terbentuk hancur seketika. Pada saat yang sama, sebuah kepalan tangan keluar dengan cepat. Bang! Tinju itu tercetak kuat di wajah ketakutan Li Hongtang. Pukulan ini bahkan mengubah wajahnya, dan itu diledakan dengan keras. 116 Dengan ledakan keras, tubuh Li Hongtang terbang ke belakang, menabrak tanah keras di belakangnya saat dia terbang ke arah dinding di kejauhan. Gemuruh! Tubuh Li Hongtang menabrak dua kursi sebelum terbanting ke dinding. Seketika, awan debu naik dan memenuhi udara. Para siswa dan guru tercengang melihat pemandangan ini. Mereka butuh dua detik penuh untuk bereaksi. Dua siswa dengan cepat berlari ke arah Li Hongtang dan menariknya dari tanah. Enyahlah! Kalian semua, enyahlah! Li Hongtang berteriak di tanah saat dia berdiri dari reruntuhan di tanah. Selain sedikit rasa sakit di wajahnya, dia tidak terluka sama sekali dengan kemampuan bertahannya. Namun, saat ini, wajahnya tertutup debu dan dia terlihat sangat malu. Dia memelototi Luan di kejauhan, matanya penuh amarah. Saat ini, Han Ying tidak bisa lagi menahan diri. Dia tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Dia dengan cepat berlari ke depan Li Hongtang dan menghalangi pandangannya. Guru Li, cukup! Wajah Han Ying menjadi gelap saat dia berteriak. Tidak peduli apa, dia masih muridku. Jika ada yang ingin mendidiknya, akulah yang harus mendidiknya. Bukan terserah kamu. Kemudian, Han Ying memandangi siswa di sekitarnya dan mengerutkan kening. Karena kamu tidak ingin mereka bergabung, aku akan membawa mereka pergi. Kali ini, aku tidak perlu khawatir tentang pertempuran peringkat akademi. Setelah itu, Han Ying berbalik dan berjalan menuju Luan. Dia berteriak, ayo pergi. Luan tercengang, dan warna merah di matanya dengan cepat memudar. Dia masih sangat menghormati Guru Han, jadi dia menganggup dan mengikuti di belakang. Fuyu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikuti di belakang Luan karena bosan. Tunggu. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari belakang. Mereka bertiga berbalik dan melihat Li Hongtang melangkah ke arah mereka. Apa masalahnya? Han Ying mengerutkan kening dan bertanya, apakah Guru Li akan memukulku? Tentu saja tidak, tapi ini bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Wajah Li Hongtang memerah saat dia berteriak. Kemudian, saat Han Ying hendak meledak, dia melihat kedua pemuda di sampingnya dan mengerutkan kening. Dia berkata, keduanya masih ingin berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Han Ying tercengang dan menatap Li Hongtang dengan heran. Li Hongtang mengerutkan kening dan berkata dengan lantang, Guru Han, Anda tidak perlu melihat saya seperti itu. Meskipun saya memiliki temperamen yang buruk, saya bukanlah seseorang yang tidak tahu benar dan salah. Dalam turnamen peringkat akademi ini, bagaimanapun juga, kita tidak boleh berada di bawah lagi. Karena dia sangat kuat, dia secara alami harus berkontribusi pada akademi. Mendengar kata-kata Li Hongtang, alis Han Ying perlahan mengendur. Dia melihat kembali ke Luan dan Fuyu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Luan mengerutkan kening, dia melirik Li Hongtang dan kemudian ke Fuyu. Melihat Fuyu tampaknya tidak peduli, dia mengerutkan kening dan berkata, saya akan mendengarkan Guru. Oke, Han Ying menganggup dan berkata, kalau begitu kita akan tetap pada rencana awal. Kalian berdua akan pergi. Ya, kata Luan. Ekspresi Li Hongtang sedikit meredah saat melihat ini, lalu dia menatap Luan dan berteriak keras. Nak, kapan kita akan bertarung lagi? Pada saat itu, aku benar-benar tidak akan bersikap lunak padamu. Luan menatap Li Hongtang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memang, dia bisa menang karena Li Hongtang tidak menaruh perhatian padanya sejak awal. Jika Li Hongtang telah menempatkannya pada level yang sama sejak awal, dia tidak akan dipaksa untuk panik selangkah demi selangkah. Kalian sekelompok bocah sudah cukup melihat, bukan? Apakah Anda ingin bertarung dengan saya juga? Li Hongtang tiba-tiba berbalik dan berteriak pada murid-murid yang bingung di belakangnya, aku benar-benar ingin bertarung sekarang. Siapapun yang ingin bertarung denganku, aku akan dengan senang hati menurutinya. Ketika para siswa mendengar ini, mereka tiba-tiba merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka dengan cepat berdiri berjajar dan bersiap untuk berlatih. Setelah mengatakan ini, Li Hongtang menoleh untuk melihat Luan dan Fuyu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kekuatannya sama denganmu, maka latihan ini tidak cocok untukmu. Kamu bisa berlatih sendiri. Luan kaget, tapi dia masih menganggup dan berjalan ke pojok bersama Fuyu. Namun, para siswa yang melihat mereka tidak lagi mencibir. Sebaliknya, mereka penuh dengan kekaguman. Berjalan ke sudut, Luan duduk bersila di tanah dan bersiap memasuki kondisi tidur untuk berlatih. Saat dia hendak menutup matanya, suara lembut dan menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengapa kamu tidak membunuhnya sekarang? Luan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fuyu yang berdiri di depannya. Dia tanpa sadar bertanya, apa? Fuyu tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan tenang dengan matanya yang indah. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia tahu apa yang dibicarakan Fuyu. Ketika dia memberi Li Hongtang pukulan terakhir, jika tinjunya diganti dengan belati atau api suci surga ke-9, Li Hongtang pasti akan mati. Dia seorang guru. Terlebih lagi, dia tidak memiliki permusuhan denganku. Tidak perlu terlalu serius, Luan tersenyum dan berkata. Tapi dia serius. Fuyu berkata dengan acuh tak acuh, teknik langitnya hampir membunuhmu. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya. Memang, jika dia tidak memperhatikan gerakan tangan Li Hongtang, side cannon, akan benar-benar membunuhnya. Fuyu duduk di kursi di samping. Tanpa menunggu Luan mengatakan apapun, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berniat membunuhku hidup. Kamu harus melakukan hal yang sama. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Fuyu. Namun, dia menemukan bahwa Fuyu sudah menutup matanya untuk beristirahat. Hanya dia yang tersisa duduk di tanah. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memasuki kondisi tidur. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Selama empat hari berturut-turut, Luan dan Fuyu dipanggil untuk berlatih setiap hari. Dan yang disebut pelatihan hanyalah mereka berdua yang duduk di samping dan menonton. Selain memasuki kondisi tidur untuk berlatih, Luan juga bisa menonton dengan serius selama beberapa waktu. Fuyu, sebaliknya, hanya akan berbaring di atas meja dan tidur. Setelah ketidakbahagiaan di hari pertama, Li Hongtang tidak terus mencari masalah dengan Luan. Dia juga tidak ingin bertengkar lagi dengan Luan. Namun, dia mengubah metodenya dan membuat Luan menemani siswa senior untuk berlatih selama dua jam setiap hari, terlepas dari apakah Luan setuju atau tidak. Han Ying tahu bahwa Luan sebenarnya melakukan apa yang dilakukan Li Hongtang di masa lalu. Luan tidak mau melakukannya. Ini karena setiap kali dia menggunakan Realm of the Demon Gods, dia akan dilemahkan untuk jangka waktu tertentu. Ini akan menciptakan periode vakum untuk pelatihannya. Pada akhirnya, dengan bantuan Guru Han, itu menjadi satu jam latihan setiap hari. Selain itu, dia tidak harus menggunakan Realm of the Demon Gods untuk pelatihan satu lawan satu. Hanya mereka yang pernah bertarung dengan Luan sebelumnya yang tahu betapa mengerikannya metode bertarung orang ini. Serangannya tidak pernah berhenti. Tidak ada orang yang bisa bertahan lebih dari sepuluh putaran di bawah tangannya. Ini membuat semua orang merasa malu. Jika mereka tahu bahwa Luan sengaja bersikap lunak pada mereka, mereka mungkin akan melompat ke sungai. Akhirnya, waktu seminggu sudah habis. Turnamen peringkat Akademi akan dimulai dalam seminggu. Pagi-pagi sekali, semua orang berkumpul di pintu masuk Akademi. Saat ini, tiga guru dan sepuluh siswa sudah berdiri di pintu masuk. Mengelilingi pintu masuk banyak orang yang datang untuk mengantar mereka pergi. Turnamen peringkat Akademi adalah masalah martabat Akademi. Itu juga masalah martabat setiap siswa. Starfire Akademi tidak dapat terus berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Semua orang menantikan sepuluh siswa ini mengembalikan kehormatan mereka. Banyak siswa meneriakan nama-nama orang yang mereka hormati. Orang-orang ini semuanya adalah rekan satu tim Luan dan Fuyu. Rekan satu tim mereka juga melambaikan tangan pada teman sekelas mereka tanpa henti, tampak sangat bersemangat. Luan, Fuyu, lakukan yang terbaik. Tiba-tiba, teriakan yang sangat keras terdengar, menakuti semua orang. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu adalah orang bodoh yang berteriak keras. Gaudasan. Luan dan Fuyu sama-sama menoleh. Luan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia juga sangat senang orang-orang menaruh harapan padanya. Namun, mata gaudasan sangat-sangat merah, seolah air mata bisa jatuh kapan saja. Suaranya juga sedikit tersendat, yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang kasar. Luan, kamu harus memenangkan muka untuk kami anak-anak malang. Jangan biarkan orang lain memandang rendah kami. Gaudasan berteriak sekuat tenaga. Li Dongshi dan yang lainnya juga bersorak untuk Luan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap kosong pada Gaudasan, Li Dongshi, dan yang lainnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tanpa sadar, orang-orang ini tampaknya semakin menjauh darinya. Mereka tidak lagi sedekat ketika sekolah dimulai. Mata Luan terfokus. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Gaudasan, jangan khawatir, tunggu aku kembali. 117. Rombongan dari Starfire Academy akhirnya naik ke gerbong dan berangkat ke tempat tujuan. Ada total lima gerbong di jalan, dengan masing-masing gerbong membawa tiga orang. Tidak ada kusir yang mengemudikan kuda, dan semuanya dilakukan oleh para siswa sendiri. Dengan sangat cepat, setelah subuh, kelompok itu meninggalkan kota dan berjalan ke jalan kecil di pedesaan. Jalannya tidak buruk, dan gerbong-gerbong itu bergerak dengan mantap. Saat ini, semua orang sangat energi dan mengobrol di gerbong. Luan dan Fuyu secara alami berada di gerbong yang sama dengan Han Ying. Tirai dibuka, dan Luan mengendarai kuda di depan sementara kedua wanita itu duduk di kereta. Fuyu jelas tidak mengantuk di pagi hari, dan matanya yang indah melihat pemandangan di luar jendela. Han Ying, di sisi lain, sedang menatap kertas di tangannya, yang sepertinya terkait dengan kompetisi. Luan sedang mengendarai kudanya, dan gerbong di depan sangat berisik. Semua orang sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, dia memecah kesunyian dan bertanya, Guru, berapa hari kita harus melakukan perjalanan? Empat hari. Han Ying bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata, kami akan tiba pada siang hari pada hari keempat, dan kemudian beristirahat selama dua setengah hari sebelum kompetisi dimulai. Empat hari. Luan tertegun. Berdasarkan kecepatan kereta, jarak ke kota tidak terlalu jauh, paling banyak seribu mil. Hanya ada dua atau tiga kota di dekatnya, dan dia mau tidak mau bertanya, Guru, kota mana yang akan kita tuju? Kamu masih belum tahu. Han Ying menatap Luan dan berkata dengan heran, Kupikir kalian semua tahu. Ke Skylight City. Kota langit. Mendengar tiga kata ini, wajah Luan menjadi gelap. Meski Luan sedang mengendarai kudanya, kesunyian yang tiba-tiba masih menarik perhatian kedua wanita itu. Han Ying tertegun dan bertanya pada Luan, Ada apa? Apakah ada masalah? Punggung Luan tidak bergerak, seolah dia sedang duduk diam. Setelah tiga tarikan napas, saat Han Ying hendak bertanya lagi, dia berkata dengan enteng, tidak. Han Ying mengerutkan kening, tetapi pikirannya tertuju pada kertas di tangannya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus membaca. Dia tidak bisa melihat wajah Luan, jadi dia tidak tahu bahwa ekspresinya sangat suram. Kertas-kertas di tangan saya berisi informasi tentang siswa masing-masing akademi. Han Ying mengerutkan kening saat dia melihat tumpukan kertas tebal di tangannya dan berkata, para siswa akademi ini tidak bisa diremehkan. Namun kekuatan di atas kertas sedikit menakutkan, belum lagi hal-hal yang tidak tertulis dalam informasi. Jangan bicara tentang beberapa akademi teratas dari tahun lalu. Bahkan akademi di bagian bawah telah berkembang cukup pesat. Setiap siswa adalah level 9 surgawi, dan setiap siswa mengetahui setidaknya satu teknik surga level 1. Bahkan ada beberapa yang mengetahui dua atau lebih teknik surga. Dalam pertempuran antara Celestial, setiap seni surgawi tambahan merupakan keuntungan besar. Setelah Han Ying selesai berbicara, dia menatap kedua siswa itu dengan ekspresi serius. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua siswa itu tidak mendengarkannya sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Aku tahu kalian berdua sangat kuat, tapi jangan remehkan lawanmu. Han Ying mengerutkan kening dan berkata dengan serius, laki-laki saingan cintaku bisa dibunuh kapan saja. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh anda, anda bisa menang. Fuyu, yang bersandar di jendela dan menikmati pemandangan, akhirnya tergerak. Dia berbalik untuk melihat Han Ying. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya memberitahu Han Ying, katakan saja, aku mendengarkan. Luan juga akhirnya pindah. Tanpa menoleh, dia berkata, Guru, saya mendengarkan. Mem, melihat ini, ekspresi Han Ying sedikit melunak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat informasi dan berkata, menurut hasil sebelumnya, ada tiga akademi yang berada di tiga besar setiap tahun, dan mereka semua adalah pesaing kuat untuk kejuaraan. Mereka adalah Akademi Rusa Lebar, Akademi Yangtong, dan Akademi Tianmu. Di antara mereka, juara tahun lalu adalah White Deer Academy. Mereka menjadi yang pertama dalam pertarungan peringkat individu dan lima orang, dan ketiga dalam pertarungan peringkat dua orang. Dapat dikatakan bahwa individu-individu di White Deer Academy sangat kuat. Masing-masing dari mereka mengetahui setidaknya dua Heavenly Arts, dan kendali mereka terhadap Heavenly Yuan sangat murni. Mereka sama sekali tidak seperti Celestial. Ini karena Akademi Rusa Luas sangat mementingkan penanaman kendali siswa mereka terhadap Yuan surgawi. Mereka tidak menuntut siswanya untuk maju dengan cepat, tetapi untuk membangun fondasi yang baik dengan lambat. Oleh karena itu, dalam aspek ini, siswa White Deer Academy memiliki keuntungan yang besar. Hasil Akademi Yangtong tahun lalu adalah yang ketiga dalam kompetisi individu, kedua dalam kompetisi dua orang, dan kedua dalam kompetisi lima orang. Meskipun kekuatan individu mereka sangat kuat, mereka sedikit lebih rendah dari Akademi Rusa Lebar dan Akademi Tianmu. Namun, kerja tim mereka sangat kuat. Ini juga karena Akademi Yangtong sangat mementingkan kerja sama tim antarsiswa. Adapun Akademi Tianmu, mereka berada di urutan kedua dalam kompetisi individu, pertama dalam kompetisi dua orang, dan ketiga dalam kompetisi lima orang tahun lalu. Alasannya sangat sederhana. Tahun lalu, Akademi Tianmu memiliki sepasang anak kembar. Kekuatan mereka luar biasa, dan kerja tim mereka sempurna. Oleh karena itu, mereka menjadi yang pertama dalam kompetisi dua orang. Tapi, Han Ying menamparkan kertas itu dan mendongak. Ini semua dari tahun lalu. Orang-orang ini semua adalah siswa dengan satu kaki di alam Guru Surgawi tahun lalu. Sekarang, pada dasarnya mereka semua adalah Guru Surgawi. Adapun informasi tahun ini, kami hanya dapat menggali informasi dari berbagai sumber. Sejauh yang saya tahu, Akademi paling kuat tahun ini mungkin adalah White Deer Academy. Han Ying berhenti dan mengerutkan kening. Dan Akademi Tianmu. Luan mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menarik napas ringan dan bertanya, Guru, tolong jelaskan. Mendengar pertanyaan Luan, Han Ying berpikir bahwa dia sangat tertarik dan berkata, Menurut berita dari White Deer Academy, Siswa terbaik mereka saat ini adalah seseorang yang akan memasuki alam Guru Surgawi. Dikatakan bahwa untuk kompetisi ini, Dia menekan kemajuannya dan menunggu untuk segera maju setelah kompetisi. Tidak hanya itu, Orang ini telah menguasai atribut kayu dan api, Dan mengetahui dua teknik surga untuk setiap atribut. Dengan kata lain, Dia mengetahui empat teknik surga. Kerutan Han Ying semakin dalam. Dia akan menjadi lawan yang kuat untuk kejuaraanmu. Namun, Luan sama sekali tidak peduli. Ekspresinya tidak berubah saat dia mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan Akademi Tianmu? Akademi Tianmu memiliki siswa dalam situasi yang sama tahun ini. Ini juga mengapa saya mengatakan bahwa kedua akademi ini adalah yang terkuat, Kata Han Ying dengan ekspresi serius. Ekspresi Han Ying cukup serius saat dia berkata, Orang ini telah memahami elemen api, logam, dan bumi, Dan setiap elemen mengetahui seni surga. Berali di antara tiga atribut dalam pertempuran sangat sulit untuk dicegah. Apakah itu Akademi Rusa Luas atau Akademi Tianmu? Orang-orang di tangan mereka bukanlah Celestial Level 9 biasa. Celestial Level 9 biasa hampir langsung terbunuh saat bertarung dengan mereka, Jadi kalian berdua harus ekstra hati-hati. Han Ying menatap mereka berdua dengan cemas dan berkata dengan suara rendah. Mendengar nasihat Han Ying, Fu Yu menoleh untuk melihat keluar jendela dengan tatapan yang mengatakan, Kamu akhirnya selesai. Luan mengangguk berat, Dan aura pembunuh yang kuat muncul di wajahnya yang tidak bisa mereka berdua lihat. Namun, hanya gerbong terakhir mereka yang begitu menindas, Dan gerbong di depan malah bernyanyi. Dalam minggu terakhir, lebih penting bagi mereka untuk bersantai. Hanya dengan bertarung dengan pikiran tenang dia bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Sepanjang jalan, rombongan bergiliran mengemudikan kereta. Hanya gerbong terakhir yang dikemudikan oleh Luan, Dan berlangsung selama empat hari berturut-turut. Seperti yang dikatakan Han Ying, Kelompok itu tiba di luar kota Tianmu pada siang hari keempat. Di depan mereka ada gerbang barat kota Tianmu. Gerbang kota itu husyuk dan megah, Dan kata-kata, kota Tianmu, ditulis dengan huruf besar. Namun, melihat gerbang kota, Kemegahannya jauh lebih besar daripada Meteor Trail City. Kota Tianmu adalah salah satu kota terkaya di wilayah Tenggara, Dan menduduki peringkat ketiga di antara delapan kota. Meteor Trail City adalah salah satu kota terakhir di wilayah Tenggara. Kalau tidak, itu tidak akan terkenal karena cahaya bintangnya di malam hari, Tetapi karena ekonominya. Di bawah gerbang kota, kerumunan bergerak. Melihat orang-orang berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa, Dan gerbang yang membawa banyak barang, Itu adalah pemandangan perdagangan yang makmur. Adegan ini tidak ada bandingannya dengan Meteor Trail City. Meski sebagian besar siswa berasal dari keluarga kaya, Kebanyakan dari mereka belum pernah meninggalkan kota sebelumnya. Bukannya mereka miskin, Tapi terlalu merepotkan untuk meninggalkan kota sekali. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kota Tianmu untuk pertama kalinya, Mereka menghela nafas dari lubuk hati mereka. Gerbang kota ini sangat besar. Ini jauh lebih besar dari Meteor Trail City kita. Seorang siswa berseru. Iya, kita pasti bisa membeli banyak barang yang tidak bisa kita beli di Meteor Trail City. Kita harus melihat-lihat beberapa hari ini. Aku membawa cukup banyak uang kali ini, Aku harus menyianyayakannya. Petik 2 Petik 2 Mendengar diskusi siswa, Para guru hanya tersenyum dan tidak menghentikan mereka. Ketika mereka tiba di depan gerbang kota, Semua orang harus turun dan diperiksa. Han Ying dan Fuyu juga turun dan berjalan ke depan di samping gerbong. Melihat para siswa berdiskusi dengan begitu antusias, Bahkan Han Ying tersenyum dan mau tidak mau bertanya kepada para siswa di depannya dengan lantang, Apakah ada di antara kalian yang tahu mengapa kota Tianmu begitu makmur? Para siswa yang berjalan di depan tertegun dan saling memandang. Mereka menggelengkan kepala dan menatap Han Ying dengan penuh harap. Han Ying tersenyum. Saat dia hendak menjawab, Sebuah suara berat datang dari sampingnya. Karena para budak, Kata Luan. 118 Meski suara Luan tidak keras, Semua orang mendengarnya dengan jelas. Seketika, Semua orang melihat ke arah Luan karena Luan jarang berbicara. Setelah sepuluh hari berinteraksi, Para senior ini tidak lagi memandang rendah Luan, Dan tidak ada yang mengejeknya. Namun, Kata-kata Luan mengejutkan para guru, Terutama Han Ying. Melihat Luan yang sedang berbicara, Wajahnya muram dan tinjunya terkepal erat, Seolah-olah dia sedang menahan emosinya. Han Ying tidak tahu apa yang salah, Tapi Luan bertingkah aneh beberapa hari ini. Namun, Han Ying masih menoleh untuk melihat para siswa di depan dan mengangguk. Luan benar, Itu karena para budak. Agar kota manapun makmur, Agar kota manapun berdagang, Harus ada cukup budak untuk memikul beban kerja. Skylight City didukung oleh daerah konsentrasi budak paling terkenal di kerajaan tengah malam, Yaitu wilayah Tabukal. Ini berarti Skylight City memiliki cukup budak untuk memasok tenaga kerja. Saat dia berbicara, Sekelompok orang menunjukkan ide akademi mereka, Dan penjaga kota dengan cepat membiarkan mereka lewat. Setelah memasuki kota, Rombongan segera menyadari bahwa ada banyak pertukaran budak di kedua sisi jalan yang lurus dan lebar. Papan nama setiap pertukaran sangat besar, Dan pasti akan ada sangkar besar yang diletakkan di pintu masuk. Di dalam kandang terdapat budak dari segala bentuk dan ukuran, Dan setiap kandang dapat menampung sekitar 7 hingga 8 orang. Ada yang kuat, Ada yang rata-rata, Dan ada yang dibuat khusus untuk menjadi budak wanita. Di sini, Harga budak jauh lebih murah daripada di kota lain. Ini juga sangat mengurangi harga barang di Skylight City, Membuatnya lebih kompetitif dalam perdagangan. Han Ying melihat kandang logam di kedua sisi saat dia berjalan. Di Meteor Trail City, Harga seorang budak sama dengan harga seekor sapi. Tapi di Skylight City, Harga budak sama dengan harga babi. Setelah mendengar ini, Para siswa tercerahkan, Dan seseorang dengan cepat bertanya, Kalau begitu, Bukankah lebih murah bagi saya untuk membeli budak di Skylight City? Bukankah untung besar bagiku untuk membeli kembali lebih dari 10 budak? Itu benar, Tapi pikirkanlah, Jika kamu ingin mengangkut seorang budak dari Skylight City ke Meteor Trail City, Makanan hanya untuk beberapa hari akan menghabiskan banyak uang. Setelah dihitung, Kamu tidak akan punya banyak uang tersisa, Han Ying berkata sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Para siswa kecewa. Hal yang baik ada tepat di depan mereka, Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kamu tidak perlu kecewa, Melihat wajah khawatir para siswa, Han Ying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Skylight City tidak hanya memiliki banyak budak, Tetapi juga banyak budak berkualitas tinggi. Dalam aspek ini, Bahkan Starfire City tidak bisa dibandingkan. Anda dapat membeli beberapa budak berkualitas tinggi dan membawanya kembali. Ketika para siswa mendengar ini, Mereka langsung menjadi bersemangat kembali. Beberapa siswa bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membeli budak wanita tercantuk untuk diajak bermain, Tetapi para guru tidak menghentikan mereka. Lagi pula, Di usia mereka, Banyak dari mereka yang sudah menikah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Luan semakin suram, Kecuali Fuyu. Fuyu diam seperti biasa. Dia melihat ekspresi Luan dan merasa sedikit terkejut, Tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah berjalan beberapa saat, Li Hongtang yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada kelompok di belakangnya, Ini sudah siang. Karena kita tidak terburu-buru untuk mencapai Skylight City, Ayo cari tempat untuk makan siang dulu sebelum menuju ke Skylight Academy. Mendengar bahwa mereka akan makan, Para siswa langsung bergembira dan lantang berkata, Oke. Kelompok itu menemukan sebuah kedai minum mewah di dekatnya Dan meninggalkan kereta kepada pelayan untuk merawat mereka sebelum duduk di aula utama di lantai pertama. Mungkin karena kedai itu lebih mewah dan mahal, Hanya ada beberapa meja orang kaya yang makan di siang hari. Melihat kelima belas orang itu masuk, Pelayan itu langsung menyambut mereka dengan senyuman. Setelah lima belas orang duduk di dua meja, Li Hongtang dengan murah hati memerintahkan pelayan untuk menyajikan hidangan terbaik. Selain terkenal dengan budaknya, Skylight City juga terkenal dengan daging kambingnya. Daging kambing di sini sangat enak, Dan ada banyak variasi yang berbeda. Ayo makan sepuasnya nanti, Li Hongtang berkata dengan senyum langka. Ya, para siswa sangat bersemangat dan berkata dengan keras. Setelah itu, hidangan lezat disajikan satu demi satu. Memang, ada banyak hidangan daging kambing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, Membuat mereka mengeluarkan air liur. Memang, konon sepuluh mil jauhnya berbeda, Tetapi seribu mil jauhnya, bahkan rasanya pun berubah. Setelah mencicipi hidangan, Para siswa tidak bisa berhenti memuji mereka. Mereka bahkan melahap makanan, Sama sekali tidak bertingkah seperti anak orang kaya. Mungkin karena mereka sudah lama bersama dan lebih akrab satu sama lain, Tetapi tidak ada yang sopan dan malah berjuang keras untuk mendapatkan makanan. Melihat semua orang begitu bersemangat, Kelima guru itu juga tersenyum. Dibandingkan dengan siswa, Mereka masih sangat normal. Namun, tidak semua siswa melahap makanan seperti itu. Keduanya masih sangat pendiam. Luan dan Fuyu. Fuyu hanya makan perlahan dalam gigitan kecil, Atau lebih tepatnya mencicipi, Seolah makanan lesat di depannya tidak menarik minatnya sedikitpun. Luan, di sisi lain, Sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Suasana hatinya tampak sedikit turun, Atau lebih tepatnya, sedikit suram. Namun, di meja makan yang ramai, Tidak ada yang memperhatikan perilaku keduanya. Saat semua orang sedang makan dengan gembira, Sekelompok orang tiba-tiba masuk dari pintu. Sekelompok orang berpakaian seragam dan dengan pembawaan yang luar biasa. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya. Penampilan orang ini tidak menonjol dan bahkan sedikit montok. Lemak di wajahnya membuat wajahnya berminyak, Membuatnya terlihat seperti babi gemuk. Kemunculan grup ini langsung menarik perhatian semua orang di kedai. Di bawah tatapan semua orang, Pria parubaya itu berteriak keras, Pelayan. Keluar dan layani pelanggan. Yang akan datang. Pelayan itu langsung berteriak dan berlari dari piring pertama. Dia menganggup dan membungkuk ketika dia berkata, Berapa banyak pelanggan di sana? Silakan masuk. Dua puluh orang. Keluarkan semua hidangan terbaik Anda. Hati-hati atau aku akan jatuh denganmu. Pria parubaya itu berteriak keras, Nadanya penuh perintah. Ya, ya, ya. Kami pasti akan melayani semuanya. Pelayan itu dengan cepat tersenyum meminta maaf. Setelah memimpin semua orang ke meja dekat jendela, Dia segera pergi untuk menginstruksikan dapur untuk bersiap. Han Ying memandangi tiga orang yang duduk di meja tidak jauh darinya Dan mengerutkan kening, ekspresinya sedikit suram. Para siswa itu tidak bodoh. Melihat pakaian rapi pihak lain dan selusin anak muda seumuran mereka, Kemungkinan besar mereka adalah tim dari Akademi yang sama. Guru. Mereka. Seorang siswa tidak bisa tidak bertanya dengan lembut. Akademi Fangtong, Han Ying sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Mendengar empat kata ini, Semua siswa tercengang pada awalnya, Kemudian ekspresi membunuh muncul di wajah mereka. Akademi Fangtong adalah saingan lama Akademi Starfire, Dan semua ini dimulai dari turnamen peringkat Akademi empat tahun lalu. Saat itu, Akademi Fangtong dan Akademi Starfire melakukan pertarungan yang sangat sengit Di turnamen peringkat lima orang. Para siswa dari kedua belah pihak terluka parah, Bahkan ada yang terbaring di tempat tidur selama hampir satu tahun. Setelah pertempuran berakhir, Kedua Akademi Saling menuduh terlalu kejam dan menuntut kompensasi. Karena itu, Masalah ini bahkan sampai ke Tuan Prefek Provinsi Tenggara. Namun, Tuan Prefek tidak ingin terlibat, Jadi masalah ini tidak terselesaikan. Namun, Hubungan kedua Akademi tersebut mulai memburuk sejak saat itu hingga sekarang. Namun, Di turnamen peringkat Akademi setiap tahun, Meskipun Akademi Fangtong tidak berada di puncak, Mereka masih berada di tengah, Jauh lebih baik daripada Akademi Starfire yang berada di bawah. Oleh karena itu, Setiap tahun ketika Akademi Starfire bertarung dengan Akademi Fangtong, Itu adalah waktu yang paling memalukan bagi mereka. Abaikan mereka dan makan, Han Ying melirik siswa yang bingung dan mengetuk meja. Jangan mempengaruhi suasana hati kita. Mendengar itu, Para siswa menarik pandangan mereka dan mulai makan lagi. Namun, Makanannya tidak terasa enak seperti sebelumnya. Hei, Bukankah ini Starfire Akademi yang terkenal? Suara sarkastik tiba-tiba terdengar, Menyebabkan semua orang dari Starfire Akademi mengangkat kepala. Semua orang melihat kesumber suara. Itu adalah pria parubaya yang berbicara. Suara mendesing. Semua siswa Akademi Starfire meletakkan mangkuk dan sumpit mereka Dan menatap pria parubaya itu dengan cemberut. Bahkan ekspresi Li Hongtang cukup serius, Tapi dia tetap mencibir dan berkata, Aku berkata, Guo Liang, Kita benar-benar ditakdirkan. Ah, Saudara Li juga ada di sini. Guo Liang pura-pura terkejut saat melihat Li Hongtang Dan berkata dengan berlebihan, Ayah, Kupikir mereka tidak akan mengirimu untuk memimpin tim setelah kamu kalah tahun lalu. Mendengar ejekan itu, Wajah Li Hongtang menjadi gelap dan berkata dengan dingin, Jika kamu bisa datang, Kenapa aku tidak bisa? Mengapa? Hahaha, Kamu tanya kenapa? Guo Liang tampak seperti telah mendengar lelucon terbesar di dunia Dan bertanya kepada siswa di belakangnya, Menurutmu mengapa? Siapa tahu, Mungkin menurutnya mendapat tempat pertama itu terhormat, Kata seorang siswa Akademi Fangtong. Ya, Tapi dia dari bawah. Hahaha. Mendengar tawa dari Akademi Fangtong, Wajah para siswa Akademi Starfire menjadi gelap. Namun, Li Hongtang tidak berani bergerak. Bukan karena dia takut pada siswa lain, Tetapi karena dia lebih takut pada guru lain. Begitu dia bergerak, Tidak baik jika dia menyakiti para siswa. Karena itu, Dia hanya bisa menanggungnya. Eh iya, Murid-muridku benar-benar belak-belakan. Guo Liang berkata dengan licik setelah tertawa, Kakak Li, Jangan pedulikan mereka. Wajah Li Hongtang menjadi gelap, Dan tinjunya mengepal lebih erat Seolah dia bisa patah kapan saja. Namun, Guo Liang melihat semua ini, Tapi dia tidak peduli sama sekali. Namun, Saat dia hendak mengatakan sesuatu dengan bangga, Suara tumpul tiba-tiba terdengar. Bisakah kamu kembali ke mejamu? Luan mendonga dan mengerutkan kening pada Guo Liang. Kamu terlihat terlalu menjijikan, Aku tidak bisa makan ketika aku melihatmu. 119. Seperti kata pepatah, Jangan memukul wajah seseorang, Dan jangan membeberkan kekurangan seseorang Saat memarahi seseorang. Ini adalah pemahaman diam-diam Sebelum mereka berdua berselisih. Namun, Kata-kata Luan tidak hanya menamparkan wajah Guo Liang, Tetapi juga mengungkap kekurangannya. Guo Liang benci ketika orang membicarakan penampilannya, Itu adalah skala kebalikannya. Statusnya di akademi juga sangat tinggi, Jadi tidak ada yang berani membicarakannya. Bahkan di luar, Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu Karena statusnya sebagai guru di Akademi Fangtong. Namun, Semua orang sangat menyadari hal ini. Namun, Luan telah mengatakannya, Jadi seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak hanya orang-orang dari Akademi Fangtong yang tertegun, Bahkan orang-orang dari Akademi Starfire juga terkejut. Mereka semua menatap Luan dengan heran. Mereka benar-benar tidak mengerti Mengapa Luan sangat marah hari ini. Biasanya, Luan tidak akan cemberut tidak peduli Seberapa banyak orang mengejek atau mencemohnya. Kenapa dia bertingkah sangat aneh hari ini? Tidak ada yang tahu bahwa Guo Liang telah berjalan tepat ke barisan tembakan. Luan memang hampir kebal terhadap penghinaan dan siksaan, Tapi dia tidak pernah bisa mengabaikan kematian orang tuanya. Selain itu, Memasuki Skylight City mengingatkannya pada hari-harinya sebagai budak. Itu baru tiga bulan yang lalu, Dan masa lalu masih jelas di benaknya. Dia bahkan merasa bisa menjadi budak lagi setelah tidur semalaman, Dan semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Melihat para budak disangkar logam di kedua sisi jalan, Orang tuanya, termasuk dirinya sendiri, Semuanya ada di sana. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya berada di sana, Dan bagaimana mata di dalam memandang dunia luar. Mereka tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, Perut Luan penuh amarah, Dan Guo Liang ini harus berjalan tepat ke garis api. Luan kesal dan menggunakannya sebagai karung tinju. Apa katamu? Setelah beberapa saat kebingungan, Wajah Guo Liang langsung menjadi dingin. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Luan, Berkata dengan suara melengking, Nak, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tuli? Luan mengerutkan kening dan bertanya pada Guo Liang, Apakah kamu sudah melihat ke cermin? Petik 2 petik 2 Semua orang tersentak saat mendengar itu. Luan, jangan kasar. Han Ying berteriak dengan suara rendah. Dia kemudian berdiri dan berkata kepada Guo Liang, Tuan Guo, dia masih muda dan belum dewasa. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Jangan turunkan dirimu ke levelnya. Wajah Guo Liang berkedut saat dia meraum pada Han Ying, Kalau begitu katakan padaku, Di mana aku harus meletakkan wajahku. Taruh di tempat sampah, kata Luan. Petik 2 petik 2 Han Ying melebarkan matanya dan menatap Luan. Dia tidak pernah tahu bahwa Luan memiliki temperamen yang aneh. Namun, wajah Guo Liang sudah gemetar hebat. Dia menunjuk dengan jari gemetar pada Luan, Perutnya yang gendut naik turun karena marah. Dia tiba-tiba meraung, Nak, aku akan membunuhmu. Dengan itu, Guo Liang tiba-tiba melompat, Kekuatan tahap asal surga meledak, Dan cahaya kemasan melesat langsung ke wajah Luan. Bang! Sebelum Luan bisa bergerak, Li Hongtang memblokir semua sinar kemasan dengan suara yang memekatkan telinga. Suara ini segera menarik perhatian pengunjung lain di restoran besar itu, Pandangan mereka tertuju ke meja. Orang-orang yang datang ke sini semuanya berasal dari keluarga kaya di Skylight City, Jadi mereka secara alami tahu bahwa turnamen peringkat akademi akan segera hadir. Melihat begitu banyak anak muda, Mereka kurang lebih bisa menebak bahwa kedua akademi itu berselisih satu sama lain. Guo Liang, Anda menyerang murid saya di depan saya, Bukankah Anda terlalu meremehkan Starfire Academy? Li Hongtang membanting meja dan berdiri, Berteriak pada Guo Liang, Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Starfire Academy? Li, jangan pura-pura bodoh denganku. Apa hakmu untuk berbicara denganku seperti itu? Guo Liang tidak menunjukkan belas kasihan saat dia memarahi, Jika muridku memarahimu seperti itu, Apakah kamu bisa membiarkannya berbaring? Lelucon yang luar biasa, Mendengar nada bicara Guo Liang, Li Hongtang yang semula ingin menjaga perdamaian menjadi marah. Dia berkata dengan keras, Jika kamu tidak datang untuk pamer sekarang, Dan jika orang-orang dari Akademi Fangtong tidak berbicara kasar, Mengapa dia memarahimu? Bagian mana dari dirimu yang tampan hingga dia memarahimu tanpa alasan? Petik 2.2 Han Ying menatap Li Hongtang dengan kaget, Merasa pahit di dalam. Berdasarkan temperamen pemimpin Li Hongtang, Dia takut dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik hari ini. Bagus, bagus, bagus. Guo Liang menunjuk ke arah Li Hongtang dan berkata dengan lantang, Starfire Academy benar-benar sesuatu, Apakah menurutmu kamu cukup baik? Setelah dia selesai berbicara, Orang-orang dari Akademi Fangtong di tiga meja di belakangnya berdiri serempak dan memelototi Li Hongtang. Li Hongtang maju selangkah dan berteriak tepat di depan wajah Guo Liang, Mengapa, kami takut padamu karena kami memiliki lebih banyak orang? Sebelum dia selesai berbicara, Orang-orang dari Akademi Starfire di dua meja juga berdiri Dan bergandengan tangan dengan Akademi Fangtong. Tindakan ini segera membuat pengunjung lainnya ketakutan. Tidak semua orang di sini adalah guru surgawi, Dan banyak dari mereka takut terlibat, Jadi mereka semua pergi ke pelayan untuk membayar tagihan. Ketika pembantu rumah tangga, Yang sedang memilah-milah akun, Melihat pemandangan ini, Dia hanya bisa segera berlari keluar dari belakang meja Dan datang ke depan dua kelompok orang tersebut. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Jika kalian berdua memiliki dendam, Tolong selesaikan di tempat lain. Restoranku kecil, Tidak bisa menahan pertengkaran. Apa yang anda takutkan? Apakah anda takut saya tidak dapat membayar anda kembali? Guo Liang berbalik dan berteriak pada pengurus rumah, Menyebabkan pengurus rumah mundur ketakutan. Jadi bagaimana jika aku kaya? Tanpa menunggu pengurus rumah berbicara, Luan, yang masih duduk, Mengerutkan kening pada Guo Liang dan berkata, Apakah mereka harus membiarkanmu menghancurkannya Hanya karena kamu dapat membayarnya kembali? IQ anda tidak sebaik wajah anda. Semua orang terkejut, Dan ekspresi Guo Liang berubah drastis lagi. Dia merasa bahwa setiap kata dari pemuda ini Bisa membuat hatinya meledak. Dia berteriak keras, Nak, kamu daging mati hari ini. Guo Liang, Saya pikir anda tidak menghormati dekan kami. Li Hongtang segera berteriak, Atau kamu ingin membuat keributan di depan pengawas prefektur lagi? Dengan begitu banyak saksi di sini, Kita akan lihat siapa yang salah. Anda, Ekspresi Guo Liang berubah, Dan dia menunjuk Li Hongtang dengan marah. Dia tidak takut, Tetapi ketika datang ke pengawas prefektur, Dia bahkan tidak berani mengatakan tidak. Pengawas prefektur adalah orang dengan otoritas tertinggi di delapan kota di wilayah Tenggara, Mengelola delapan penguasa kota. Bahkan penguasa kota bisa mengubahnya menjadi abu, Apalagi pengawas prefektur. Jika dia benar-benar menyebabkan keributan, Kemungkinan besar dialah yang akan menderita. Namun, Dia tidak bisa membiarkan ini berbaring bagaimanapun caranya. Jika dia benar-benar mengambilnya, Bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk mengelola muridnya sendiri? Melihat pemuda yang menghinanya, Lalu menatap Li Hongtang yang tidak mundur, Ekspresi Guo Li yang menegang, Dan dia berteriak dengan keras, Aku bisa melepaskannya, Tapi prasyaratnya adalah dia bisa mengalahkan muridku. Jika dia tidak bisa, Dia harus berlutut dan meminta maaf padaku di jalanan hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, Kedua belah pihak tercengang. Namun, Yang lebih mengejutkan lagi adalah Kedua belah pihak benar-benar mengungkapkan senyuman Yang tidak bisa dijelaskan. Fangtong Academy mengungkapkan ekspresi penuh percaya diri, Dan memandang Starfire Academy dengan Sadenfrude. Orang-orang dari Akademi Starfire juga mengungkapkan senyuman, Dan memandang Guo Liang dengan ekspresi kepedulian Terhadap orang yang cacat mental. Mencari Luan untuk bertarung. Bahkan Li Hongtang mengungkapkan senyuman aneh, Dan bertanya kepada Guo Liang, Bagaimana jika kamu kalah? Apa otakmu rusak? Akademi Fangtong akan kalah. Akankah kami kalah darimu? Guo Liang memandang orang-orang Akademi Starfire dengan jijik, Dan mencibir. Apa? Apakah kamu takut? Li Hongtang bertanya dengan sinis. Takut, benar-benar lelucon. Guo Liang berkata sambil tertawa, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Hongtang tidak menjawab, Dan malah menoleh ke Luan, Dan berkata, Kamu bertarung, Kamu yang memutuskan taruhannya. Luan memandang Guo Liang, Dan berkata dengan cemberut, Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Jika kamu kalah, Berlutut dan bersujudlah padaku di jalanan. 120. Mendengar kata-kata Luan, Wajah Guo Liang menjadi gelap lagi. Meskipun dia marah, Dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia lebih suka dibunuh daripada berlutut dan bersujud di jalan. Jika dia setuju dengan ini dan kalah, Dia tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Jika dia benar-benar kalah, Dia akan dituduh melanggar janjinya jika dia tidak memenuhinya. Jika dia melakukannya, Dia akan diperlakukan sebagai bahan tertawaan. Jika dia kalah, Itu akan berdampak besar padanya. Kenapa? Takut lagi. Luan mencibir dan berkata, Jika kamu takut, pergilah sekarang. Jangan biarkan wajahmu merusak nafsu makanku. Mendengar ini, Wajah Guo Liang menjadi gelap. Dia segera meraum dan berkata, Suer, keluar. Begitu dia selesai berbicara, Seorang siswa keluar dari antrian Akademi Fang Tong Dan datang ke sisi Guo Liang. Orang ini terlihat berusia awal dua puluhan. Dia memiliki tinggi dan penampilan rata-rata, Tetapi dia memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Sejak dia melangkah keluar, Matanya tidak pernah meninggalkan Luan, Seolah dia ingin mencabik-cabik Luan. Taruhan telah ditetapkan. Jika kamu kalah, Kamu akan bersujud dan meminta maaf di jalan. Jika aku kalah, Aku akan bersujud dan meminta maaf di jalan. Guo Liang meraung, Selama kamu bisa mengalahkannya, Kamu menang. Mendengar ini, Luan memandang orang itu Dan menyadari bahwa tatapan orang itu Sangat tidak bersahabat. Dia tidak banyak bicara dan berkata langsung, Pergilah dan bertarung. Jangan merusak bisnis orang lain. Setelah mengatakan itu, Dia meninggalkan tempat duduknya Dan keluar tanpa menunggu persetujuan Guo Liang. Melihat Luan pergi, Wajah Guo Liang menjadi merah dan putih. Namun, Dia hanya bisa berbalik dan berkata kepada Orang-orang dari Akademi Fang Tong, Ayo pergi. Kalian semua, Keluar. Berdering. Orang-orang dari Akademi Fang Tong segera keluar. Orang-orang dari Starfire Academy tidak mau kalah. Di bawah bimbingan guru mereka, Mereka semua keluar dari bar. Ketika para pejalan kaki di jalan Melihat dua kelompok orang saling berhadapan di jalan, Mereka langsung tertarik dan berkumpul untuk menonton. Untuk sesaat, Semakin banyak orang berkumpul. Bahkan ada orang yang menonton dari lantai dua dan tiga. Itu sangat hidup. Melihat begitu banyak orang yang menonton, Guo Liang tertawa bangga dan berkata dengan lantang, Starfire Academy akan dipermalukan nanti. Jangan mengira aku akan membiarkanmu pergi. Li Hongtang mencibir dan berkata, Kita lihat saja. Kemudian, Su, R. dan Luan keluar dari tim masing-masing. Keduanya berdiri berhadapan di kerumunan. Tiba-tiba, peluit terdengar dari sekitarnya. Akademi Fangtong, Suer, surga tingkat sembilan. Suer berkata dengan keras kepada Luan. Ini adalah etiket yang diperlukan sebelum pertarungan, Tapi nadanya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menempatkan Luan di matanya. Luan dari Akademi Starfire, surga tingkat delapan. Kata Luan. Sehari sebelum dia pergi, Dia baru saja naik ke level delapan Heaven's Realm, Yang memungkinkan kekuatannya meningkat banyak. Namun, Orang-orang dari Akademi Fangtong semuanya tercengang saat mendengar ini. Kemudian, senyum mengejek muncul di wajah mereka. Tingkat surga ke-delapan. Dia sebenarnya adalah seorang Celestial level delapan. Apakah dia di sini untuk menjadi lucu? Hahaha. Menurut saya, Starfire Academy sama sekali tidak ada harapan. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 Celestial tingkat sembilan. Pantas saja mereka berada di bawah setiap tahun. Mereka semua sampah seperti ini. Petik dua petik dua. Mendengar ejekan dari orang-orang dari Akademi Fangtong, Orang-orang dari Akademi Starfire tidak mengubah ekspresi mereka, Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Su, R. Memandang Luan dan berkata sambil mencibir, Kamu berani menjadi sombong dengan sedikit kekuatan ini. Aku akan memastikan kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia melihat wajah serius Su, R. Dan bertanya, Apakah kamu serius? Tentu saja. Bahkan jika sampah arogan sepertimu memohon belas kasihan, Aku tidak akan membiarkanmu. Su Gao berkata dengan senyum sinis. Luan tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Di sisi lain, Guo Liang tidak bisa diganggu lagi untuk berbicara omong kosong dengan Starfire Academy. Dia hanya ingin memenangkan pertempuran dengan cepat dan langsung berteriak, Mulai. Sebelum suaranya jatuh, Su, R. bergerak. Kekuatan esensi surga dilepaskan secara instan. Aura kekerasan langsung menyelimuti setiap sudut lingkungan. Bahkan orang banyak tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Aura yang kuat membuat ekspresi semua siswa Akademi Starfire sedikit berubah. Wajah mereka menjadi lebih jelek dan lebih jelek lagi. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatan esensi surga Su, R. benar-benar menakutkan. Dalam hal kekuatan esensi surga saja, Selain Luan dan Fuyu, Tidak ada satu pun dari delapan orang yang bisa dibandingkan. Bahkan Lin Tianhao yang telah kehilangan kualifikasi tidak bisa dibandingkan. Sepertinya orang ini tidak sesederhana anggota biasa. Dia kemungkinan besar adalah orang terkuat di Akademi Fang Tong. Dibandingkan dengan kekuatan keras esensi surga Su, R., Luan sangat tenang. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan esensi surga dan hanya menatap Su, R. dengan tenang. Buat perubahan Anda, Su, R. mengingatkan dengan seringai. Takut konyol. Luan mengerutkan kening dan berkata, Baiklah. Luan tidak ingin menyanyiakan waktu dan suasana hatinya, Sehingga matanya langsung memerah. Fenomena aneh itu mengejutkan Su, R. dan orang-orang dari Akademi Fang Tong. Pada saat yang sama ketika aura negatif yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dia bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat mata semua orang kabur. Bahkan mata Guoli yang tidak bisa melihat sejenak, apalagi Su, R. Sangat tiba-tiba, Luan muncul di depan Su, R. dalam sekejap. Matanya yang menakutkan bertemu dengan mata Su, R. Dan ketakutan langsung muncul di mata Su, R. Bang! Dengan erangan teredam, tubuh Su, R. tiba-tiba membungkuk. Perutnya terkena pukulan Luan tanpa reaksi apapun. Kekuatan pukulan ini telah menyebarkan semua energi esensi surganya. Pusat energinya telah kehilangan semua koneksi, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan satu onspun kekuatan. Satu gerakan, hanya satu langkah yang diperlukan untuk memutuskan hasilnya. Namun, Luan tidak berniat berhenti. Dia dengan cepat meraih bahu Su, R. yang akan jatuh, dan menekannya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, suara tulang retak terdengar. Ah! Hentikan! Saat ini, Guo Liang dan yang lainnya akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka dengan cepat berteriak dan berlari ke arah keduanya pada saat bersamaan. Ketika Luan mendengar teriakan itu, dia melihat ke depan dan berkata dengan tenang, tentu. Setelah itu, Luan melepaskan tangannya, mengangkat kaki kanannya, dan menendang dada Su, R. Retakan! Suara tulang retak lainnya terdengar. Kali ini, Su, R. bahkan tidak bersuara. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Guo Liang dengan cepat menangkap tubuh Su, R. yang terbang mundur. Ketika dia melihat Suer benar-benar pingsan, ekspresinya berubah dan dia berteriak, Suer! Bangun, Suer! Setelah itu, Guo Liang mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan kebencian. Dia mengertakan gigi dan berkata, apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Dia tidak akan mati. Aku tahu apa yang kulakukan. Merah di mata Luan berangsur-angsur menghilang. Dia memandang Guo Liang dan berkata dengan tenang, kamu, sebaliknya, hasilnya sudah jelas. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Guo Liang berubah dan wajahnya menjadi hijau. Orang-orang dari Starfire Akademi bersorak dan berteriak keras. Di sisi lain, orang-orang dari Akademi Fang Tong terdiam. Ekspresi mereka sangat jelek. Namun, yang memiliki ekspresi paling jelek pastilah Guo Liang. Wajahnya berkedut. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan keras, bagaimana bisa makhluk surgawi tingkat delapan memiliki kekuatan seperti itu? Dia pasti makan semacam pil untuk menjadi seperti ini. Dia curang. Itu benar, dia curang. Orang-orang dari Akademi Fang Tong tampaknya telah menemukan alasan dan alasan yang sempurna. Mereka langsung mempercayainya dan berkata dengan lantang, sekarang, Starfire Akademi tidak hanya tidak rapi, mereka bahkan berani melakukan hal seperti itu. Sungguh menjijikan. Bagaimana apanya? Li Hong Tang maju selangkah, menatap Guo Liang, dan berkata dengan lantang, muridmu bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun, namun kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah sampah. Sebaliknya, kamu berpikir bahwa muridku menyontek. Apakah ini kualitas Akademi Fang Tong? Anda, Guo Liang cemas. Dia menunjuk Li Hong Tang tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Namun, pada saat itu, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi dan mulai mengeluh. Kerugian adalah kerugian. Akademi Fang Tong benar-benar tidak boleh kalah. Iya, karena mereka tidak boleh kalah. Kenapa mereka bertaruh dengan orang lain? Orang-orang seperti mereka adalah yang paling menjijikan. Buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu saja. Mendengar suara-suara di sekitarnya, wajah Guo Liang berubah menjadi merah dan putih. Dia berdiri, memandang Li Hong Tang, dan mengertakan giginya saat dia berkata, Li Hong Tang, kamu dan aku sama-sama guru Akademi. Akademi Fang Tong ku sudah memiliki keretakan dengan Akademi Star Firemu. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan semua kepura-pura ramah dan merusak hubungan antara dua Akademi kita? Li Hong Tang tertegun saat mendengarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan berpikir. Memang, jika Guo Liang benar-benar memenuhi janjinya, maka kedua Akademi itu akan benar-benar jatuh. Tindakan seperti itu bahkan akan mempengaruhi perdagangan antara kedua kota tersebut. Ketika itu terjadi, itu tidak akan baik untuk mereka berdua. Lu An, apa yang kamu katakan? Li Hong Tang berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Lu An. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ini taruhanmu. Kamu putuskan sendiri. Lu An tersenyum ketika mendengar itu. Dia memandang Guo Liang dan berkata, memenuhi janjimu. Anda, ekspresi Guo Liang berubah. Dia menunjuk ke arah Lu An dan menggertakkan giginya. Namun, Lu An tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatap Guo Liang dengan tenang. Di tengah suara kecaman di sekitarnya, ekspresi Guo Liang berubah semakin buruk. Saat Guo Liang hendak mencapai jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Seperti kata pepatah, seseorang harus menyelamatkan orang sedapat mungkin. Mengapa semua orang dari Starfire Academy harus begitu sombong? Orang-orang dari Starfire Academy tercengang. Mereka berbalik untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya dengan aura abadi perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Terima kasih telah menonton!